Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama mari kita pajakkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunianya sehingga kita bisa berkumpul, walaupun hanya sebatas virtual, tapi saya berharap untuk tidak menyurutkan semangat teman-teman semua dalam mengikuti webinar. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Putut, Pak Mistab Informasi, sekaligus pemateri kita pada webinar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fina Zarotun Kamila, Eskom-Emkom, selaku dosen pemimpin kami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah berusaha keras dalam menyiapkan acara webinar pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah meluangkan waktunya. Webinar kali ini bertemakan yaitu pelatihan mengelola referensi menggunakan Mendeley. Tujuannya tentu saja untuk memberikan pemahaman serta pengalaman kepada teman-teman semua, terutama teman-teman yang memasuki semester akhir. Penggunaan Mendeley ini sangat membantu dalam pembuatan proposal dan skripsi nantinya. Tidak hanya itu, untuk teman-teman mahasiswa juga, penggunaan Mendeley ini berguna baik dalam pengerjaan laporan dan sebagainya. Oleh karena itu, saya mengharapkan teman-teman selepas dari webinar dapat menguasai serta memahami penggunaan dari Mendeley ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaran webinar kali ini terdapat banyak kekurangan. Semoga webinar ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti webinar bagi para peserta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Aprilia yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Selanjutnya, sambutan dari dosen pembimbing sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini kepada Ibu Fina Zahrotun Kamila Eskom-Emkom. Saya persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Putut Pamen Hidakdo, yang sekaligus dosen Prodi Sistem Informasi. Kemudian yang saya hormati, Bapak, Ibu, mungkin ada peserta di sini ya. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, peserta webinar yang berbahagia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, kehadiran yang virtual di pagi hari ini. Semoga masih semangat. Terima kasih juga kepada Panitia nih. Panitia yang bekerja keras. Sehingga latihan ini bisa terlaksana. Saya kebetulan ditujui sebagai dosen pembimbing di Kelomong. Jadi, latihan ini juga merupakan wujud kepedulian Prodi kami untuk share, untuk berbagi ilmu mengenai salah satu langkah dalam pembuatan karya tulis atau publikasi penelitian, yaitu penulisan referensi. Entah itu referensi jurnal atau karya tulis, laporan. Di situ ya, laporan PKL nanti yang next semester ini ada juga. Dan skripsi juga. Ada juga mungkin untuk pelatihan, maksud saya untuk penulisan karya tulis untuk PKM, dan sebagainya. Jadi, cukup lumayan penting ya penulisan referensi ini. Dan harapannya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya, beralamin. Mohon maaf juga apabila ada kekurangan, karena ini kelompok kecil dan masih belajar juga. Kedepannya semoga lebih baik lagi. Mungkin itu saja ya sambutannya. Singkat saja, agar tidak berlama-lama untuk masuk ke materi. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan mengelola referensi dengan menggunakan mendelei pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 11 Desember 2021, dengan resmi dinyatakan dibuka. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Fina, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sebutan sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Akhirnya, sampailah kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan saya beri alih kepada moderator, kepada saudari Maria Clara Alisa Sobjajoka, saya persilahkan. Terima kasih, MC. Perkenalkan, nama saya Maria Clara Alisa Sobjajoka, selaku moderator pada webinar kita hari ini. Sebelum penyampaian materi, ada baiknya saya memperkenalkan materi kita pada hari ini. Terima kasih. Nama lengkap beliau adalah Putut Family Widad Pro S.com.m.com, lahir di Samarinda 3 Agustus 1986, status perkawinan sudah menikah, perguruan tinggi di Universitas Muala Warman, alamat rumah di Jalan Turi Putih 4, Blok E, nomor 308, Bengkuring, Samarinda Utara. Riwayat pendidikan beliau, SD di SD Negeri 018 Samarinda, SMP di SMP Negeri 7 Samarinda, SMA di SMA Kesatuan 1 Samarinda, S1 di Universitas Muala Warman Samarinda, di Fakultas MIPA, S2 di Institut Teknologi 10 November Turabaya, aktif pada program Magister Teknik Informatika. Kemampuan dan keterampuan beliau, di bidang komputer ada Microsoft Office, internet, Linux, dan multimedia. Di bidang bahasa pemograman, ada PHP, Laravel, C++, Java, MySQL, Delpy, Visual Basic, Node.js, dan Python. Di bidang analisis, ada manajemen proyek, tata kelola TI, e-government, audit TI, integrasi bisnis dan TI, dan sistem informasi. Pengalaman beliau lumayan banyak, pada tahun 2008, praktek kerja lapangan di Information and Communication Technology, di FIKO Indonesia, Muala Badak, 2011, bekerja di bagian staff perencanaan dan kerjasama, atau penjamin mutu FNIPA Universitas Muala Warman. Pada tahun 2012, penerima beasiswa unggulasi calon dosen, dan diterima di Institut Teknologi 10 November Turabaya, pada Fakultas Teknologi Informasi, Program Manager Teknik Informatika, di bidang keahlian sistem informasi. Karena pembacaan CV telah selesai, ada baiknya untuk mempersikirkan waktu, kepada pemateri Pak Bukut dipersilakan. Saya izin saya sekiranya ya, moderator. Kita pertama mungkin sama sih belajar materi, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kepada seluruh peserta webinar pelatihan Mendeley. Jadi mungkin perkenalkan lagi, nama saya Putut Pamil Widakdo, SKOM-MKOM, saya adalah dosen di Program Studi Sistem Informasi, dan kebetulan di saat ini ditunjuk untuk menjadi narasumber di pelatihan Mendeley. Sebenarnya Mendeley memang tidak ada coding, jadi memang lebih ke arah bagaimana sih kita menggunakan aplikasi atau tools yang sudah ada di kalangan akademisi. Jadi jangan sampai bingung lagi, cara menuliskan referensi. Terkadang zaman saya dulu, waktu saya kuliah S1, itu penulisan referensi itu asal tulis saja, bahkan mengikut dari penulisan skripsinya kakak tingkat. Sekarang kita tidak tahu benar atau tidak penulisannya, nama depannya, nama belakangnya, dan lain-lain. Begitu sering berjalan waktu di ITS belajar. Belajar ternyata ada aplikasi ini pakai Mendeley, pakai Jotero, pakai E-Note, jadi macam-macam. Cuma yang saya lihat, Mendeley lebih mudah digunakan. Jadi memang hari ini mungkin kita akan coba pelatihan, jadi harapan saya nanti adik-adik ataupun peserta webinar itu sudah bisa menggunakan Mendeley. Baik untuk penulisan apapun ya Bapak-Ibu, atau Bapak-Ibu dan peserta lainnya, itu juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk mempermudah Anda menulis referensi. Entah itu website, berita, atau tulisan-tulisan, artikel. Nah itu dia penulisannya harus benar. Kenapa harus menggunakan Mendeley? Karena nanti akan memudahkan dalam referensi. Saya akan coba demokan. Jika ada pertanyaan atau mau diskusi, nanti kita coba. Di situ serunya. Oke, di sini kita masuk saja ke materinya. Jadi seperti biasa kita teori sedikit. Jadi ini logo Mendeley-nya. Nah apa itu Mendeley? Jadi Mendeley merupakan software manajemen referensi. Ya ingat, manajemen referensi. Hanya untuk referensi. Banyak juga ada yang salah, dia menggunakan Mendeley itu untuk apa? Untuk nyimpen file. Nah itu salah tuh sebenarnya. Jadi oh, saya simpen askripsi di sini. Oh saya simpen dong file ini di sini. Nah enggak. Jadi Mendeley itu untuk manajemen referensi saja. Referensi yang mana Pak? Referensi yang digunakan untuk skripsi, karya tulis, atau bikin artikel. Jadi setiap bikin tulisan atau karya tulis, itu wajib menggunakan referensi. Nah referensinya itu penulisannya harus benar. Jangan sampai contoh nama saya digolak-balik, atau bahkan salah penulisan. Nah itu akan berdampak pada apa? Berdampak pada referensi atau citasi. Kalau kita ada togo-go skuler, tahu tentang manajemen referensi, kita kan bangga kalau kita punya karya tulis, terus direferensi sama orang lain. Diambil materi kita, digunakan. Nah di sini Mendeley menggunakan untuk berkolaborasi dengan peneliti lain juga secara online, dan menemukan publikasi penelitian terakhir. Jadi di sini file referensi yang digunakan itu berbentuk PDF. Nah kalau ditanya kenapa PDF, nanti akan dijelaskan. Di selanjutnya. Jadi ingat Mendeley bukan digunakan untuk mengulang file. Nah kadang-kadang banyak yang berpikir, ah taruh di Mendeley aja deh, biar nanti saya bisa tahu file-nya di mana. Sebenarnya nggak digunakan untuk itu, tapi digunakan untuk referensi saja. Apalagi lagi ngurus skripsi, atau lagi membuat jurnal, dan kadang-kadang kita disuruh mengikuti template jurnal, itu harus tahu tipe-tipe style dari penulisan. Dan Mendeley itu bisa digunakan sebagai alat untuk mempermudah penulisan artikel tersebut. Banyak artikel-artikel atau jurnal itu ditolak sama editor, gara-gara tidak sesuai dengan penulisan. Paling parahnya itu, terkadang waktu saya jadi editor gitu, editor jurnal, itu banyak penulisan referensi itu menggunakan teknik manual gitu. Jadi dia tinggal kopas dari skripsinya dia yang tulis manual gitu. Terus ditaruhnya di bagian dasar kursaka. Seperti itu. Nah sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, begitu ada jurnalnya, atau jurnalnya di bawah referensinya ada, di atas nggak ada jurnalnya digunakan. Lucunya adalah dia yang penting, ah kopas aja deh, referensinya 10 kan, minima 10 misalnya. Tapi ternyata saya cek di atas jurnalnya tidak digunakan referensi tersebut. Jadi cara logika kalau kita tidak pakai referensi, jangan dipasang seperti itu. Sama juga untuk karya tulis, skripsi, atau tesis ya, dan disertasi atau apapun, referensi itu digunakan apabila kita mensitasi atau menggunakan kalimat dari suatu artikel. Jadi kalau kita nggak menggunakan, ya nggak usah direferensi seperti itu. Cuma kebiasaan kita kadang kita lupa. Kadang kita manusia nih, kita lupa. Begitu kita hapus referensi yang direpisik, atau dihapus, disuruh hapus, kita lupa hapus juga yang daftar pustaka. Nah, menggunakan Mendeley ini, secara otomatis itu mudah banget. Jadi, kita akan menghindari kesalahan-kesalahan kita sebagai manusia untuk lupa tadi ngapus tadi, dengan menggunakan aplikasi ini. Saya juga sering menggunakan ini untuk penulisan-penulisan, jadi lebih mudah sih. Pertama memang untuk aplikasinya itu harus menulis dulu, pelan-pelan belajar menulis dulu, nama depan, nama belakang, dan lain-lain. Seperti itu. Memang capek di awal, tapi mudah di akhir. Beberapa mahasiswa juga pertama ngeluh. Aduh, Pak. Kok harus satu-satu sih? Atau bahasanya harus nyari filenya dulu. Tapi setelah mereka nyoba, mereka tahu, enak ya, tinggal gini, klik kanan update. Klik kanan update-nya di-delete, hilang. Nah, seperti itu. Memang kita harus belajar terlebih dahulu. Nah, jadi teknik referensi digital, di sini kalau kita bicara tentang Mendeley, maka kita mengelola file dengan format PDF. Kenapa PDF? Karena file jenis ini permudah mendapatkan metadata. Metadata itu apabila kita lempar filenya atau bahasanya kita upload filenya, itu langsung otomatis judul, autornya, dan lain-lainnya itu ikut ke dalam metadata-nya. Dalam file kita itu ada metadata. Jadi metadata itu digunakan untuk apa? Untuk mengenali, ini file loh, file-nya siapa yang membuat, autornya siapa, dan lain-lain. Jadi menggunakannya, formatnya file PDF. Jadi berfot PDF agar nama penulis dan lain-lainnya itu bisa masuk lebih mudah di aplikasi Mendeley-nya. Jadi kalau contoh, Pak, saya dapatnya yang Word nih, Pak. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa, masukin aja, tapi dengan catatan kita akan tambahkan add manual gitu. Tambahkan secara manual. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Tapi kita fokus dulu cara instalasinya juga. Nah, untuk instalasi itu silakan mungkin nanti kalau misalnya sudah ada, sudah bagus, tinggal di-update. Download di halaman webmendeley.com ya, di situ ada. Mau tipe apapun ada, di situ ada Windows, Windows ada, iOS ada. Kalau Linux saya belum tahu, kayaknya ada juga. Jadi tergantung. Jadi biasanya dia ngikut sama bawaannya si, itu Linux sudah ada. Dia ngikut dengan Word atau biasanya Office. Office dari OS-nya gitu. Kalau Linux kan ada Open Office, gitu-gitu ya. Kalau di iOS ada Office, gitu ya. Misalnya di Office juga. Jadi dia akan ngikut mendeley-nya di situ. Perlu diinstalasi enggak, Pak? Kita butuh instalasi untuk yang berbasis desktop saja. Nah, mendeley di sini juga online, ada juga yang online ya. Jadi bisa juga digunakan di situ. Nah, ini tampilan mendeley-nya. Jadi pertama, pada saat kita habis install, itu pertama kita wajib online. Wajib online itu mendaftarkan akun. Kenapa harus daftar akun? Karena nanti kita bisa mensinkronkan isian dari daftar persenal kita ke akun kita yang ada di mendeley. Tujuannya apa? Apabila nanti Anda pindah-pindah laptop atau data Anda laptop Anda hilang dan lain-lain ya, itu di mendeley masih kita bisa ambil sinkron dari referensi digital kita. Seperti itu. Nah, jadi pertama install-nya seperti biasa ya. Tinggal next, 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 next sampai finish. Ini gampang banget. Jadi saya rasa tinggal next, install terus lah. Next sampai selesai. Setelah diselesai, kita akan open aplikasi desktop-nya. Kenapa pakai aplikasi desktop, Pak? Karena memang lebih mudah menggunakannya pakai aplikasi desktop. Yang online ada nggak sih? Ada. Bawaannya mendeley itu ada. Cuma yang jadi masalah, aplikasi desktop ini akan disinkronkan dengan aplikasi untuk pengetikan. Sepertinya Word, seperti itu. Nanti bisa direferensikan, kita tinggal pakai. Nah, hari ini kita belajar itu sih. Nah, pertama kali salah si mendeley, kita diwajibkan untuk punya akun ya. Baru punya akun. Nah, kita mendaftar cara online menggunakan akses internet dan juga email yang aktif. Daftarkan aja di sini, masukkan email-nya, nanti klik continue. Karena kalau kita cari seek-in up-nya mana nih? Seek-in up-nya kok nggak ada ya? Yang ada seek-in aja. Nah, ternyata mendeley, dia punya strategi masukkan aja email. Jika sudah terdaftar, dia akan langsung mengarah ke login. jika belum terdaftar, maka dia akan mengarah ke register. Seperti itu. Nah, tinggal daftar aja tuh nama depan, nama belakang, password-nya apa yang mau digunakan, nanti otomatis ke buat password-nya. Seperti itu. Nanti setelah jadi akunnya, baru Anda login ke bagian nah, jadi maka login ke sini ya teman-teman. Ke sini. Nah, ini. Ya, seperti itu. Jadi, ya, di sini kalian juga bisa tahu ini loh strateginya. Jadi, setelah kita bikin akun di sini, baru kita klik sign in di sini. Kalau daftarnya di mana? Di sini. Register. Di bagian kolom sini. Nanti otomatis diarahkan ke websitenya mendeley. Baru daftar pakai email. Setelah login, sign in di sini, maka kita akan masuk ke halaman mendeley desktop. Di sini ada akun kita nanti di sini. Nah, nanti di sini kalau kita sudah pernah banyak nulis seperti ini, ya kan, kita tinggal klik sinkron aja. Nanti ini akan tersimpan ke mana? Ke website-nya mendeley. Pak, terus laptop saya hilang, Pak, kemarin. Begitu saya install mendeley masih kosong. Nah, kita tinggal klik aja sinkron. Maka nanti dari website pindah ke desktop. Jadi, teknologinya sudah canggih. Jadi, jangan lagi, aduh, Pak, saya mau nulis manual aja deh. Nah, pengalaman, jadi kalau untuk nulis manual, itu akan beresiko. Beresikonya tadi ya, tidak terkoneksi atau tidak ada link yang terhubung dengan referensi. Jadi, pengalaman itu sering gini nih. Padahal-padam pada saat kita ngetik sebuah artikel, begitu di atas itu ada referensinya, di bawah daftar pustaka malah nggak ada. Nah, pernah ada kejadian itu waktu skripsi, itu punya dosennya di referensi, di atas ada nama dosennya. Dicari daftar pustaka, nggak ada. Dosennya marah-marah. Kok kamu ngambil referensi saya tapi kok nama saya tidak dimasukkan? Wah, ini pelanggaran penulisan loh. Jadi malah, gara-gara itu dia malah jadi bingung. Jadi, keputusannya harus repisi. Cuma secara etika tidak boleh. Artinya dia tidak teliti. Pas dicek, oh saya tulis manual pak. Nah, dari situlah kesalahannya. makanya kita sebagai akademisi itu selalu bilang pakai Mendeley ya. Pakai Mendeley ya. Tujuannya apa? Mempermudah. Jadi jangan sampai nanti begitu penulisan masih manual aja deh. Nah, jadi masalah begitu kita lihat nggak ada referensinya, maka bisa dipermasalahkan seperti itu. Makanya kadang-kadang ini loh nama saya dipakai loh. Buku saya dipakai loh. Ini loh artikel saya. Kenapa kok nama saya malah nggak ada di daftar pustaka? Lupa, lupa. Nah, lupa itu yang jadi masalah. Jadi kadang-kadang halat sepele gitu malah jadi masalah gara-gara apa. Kalau dia tidak masuk ke daftar pustaka, maka dia tidak dapat namanya citasi. Nah, dosen atau akademisi itu pengen jumlah citasinya meningkat. Kalau citasinya meningkat, gimana dapatnya? Dia dapat nama, dapat saya dapat hibah penelitian, karena semakin tinggi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tadi baru agak lama enggak Pak oke lanjut ya sorry sorry lanjut jadi ini untuk instalasinya Pak kenapa enggak dibikinkan tampilan untuk cara menggunakannya, nah hari ini kita akan coba itu saja kalau materi instalasinya jadi enggak terlalu ribet bahkan banyak juga sih dosen-dosen itu biasanya untuk pelatih menilai itu juga mudah, jadi gini cara kerjanya pertama kali sama, jadi kalau kita udah instalasi yang desktop, itu di bagian desktop kita disini, itu ada muncul namanya mendelai desktop seperti ini kita tinggal klik aja dua kali seperti ini nanti munculnya tampilannya langsung berbentuk yang tadi yang tampilan itu tapi saya akan coba lihatkan Pak emang benar harus login ya pakai akun iya, jadi kita harus buat akun modulnya cuma email doang coba contoh saya seek in out ya disini saya coba seek in out nah sini saya seek in out nah seek in out nah kalau seek in out sama tampilannya seperti ini ya nah jadi kalau kita mau register kita kesini seperti itu ya jadi contoh nih aduh saya lupa password Pak ada lupa password disini for good password yang penting emailnya harus aktif seperti itu jadi kalau ada apa-apa lupa password dan lain-lain itu kita mudah seperti itu jadi kalau kita register sama ya isiannya seperti yang tadi jadi kalau kita mau login contoh nih kalau saya mau login ke Mendeley nya nih nah ini Mendeley ini Mendeley nah nanti buat akun disini ya dibuat akun dulu disini gitu itu ya gak usah khawatir aman kok jadi memang ini banyak digunakan bahkan hampir seluruh akademis itu biasanya udah paham tentang teknik Mendeley ini karena mudah dan lain-lain nah disini kalau Mendeley yang sistemnya online ini ya kita tinggal seek in disini nah Mendeley pun udah kerjasama nih dengan as a fire ya nah ini nah ketikan aja email nanti dia deteksi kok kalau sudah punya akun dia akan deteksi ke halaman login kalau dia belum punya akun maka dia akan ke halaman register ngisi nama depan nama belakang dan lain-lain nah ini saya contohkan ini saya lakukan loginnya ke Mendeley yang online boleh pakai email institusi ya nah kalau dia sudah punya akun nih saya sudah punya akun nih itu kita diarahkan langsung ke halaman Mendeley ya beda kalau yang belum punya akun yang belum punya akun nanti seperti apa Pak bentuknya seperti ini dia akan diarahkan ke isian register yang disini tuh register ya gitu nanti isikan aja nama depan nama belakang terus tujuannya apa Pak kita isikan itu nanti kalau ada orang mencintasi artikel kita kita dikasih tahu sama Mendeley ini loh ada yang referensi artikel Anda nah ini nah disini ya kalau sudah login ini yang online dulu yang online dulu jadi kita bisa lihat nah disini kalau sudah login dia ada akun disini seperti ini nah kita bisa download Mendeley nya disini kita juga bisa tahu library yang sudah kita buat apa apa referensi-referensi yang pernah saya buat gitu jadi kita sinkronkan aja dengan yang bawaan dari desktopnya seperti itu tujuannya apa ya misalnya laptopnya rusak atau gimana kita butuh referensi maka kita bisa pakai Mendeley dari online ini seperti itu jangan pakai yang desktop aja yang online juga harus digunain digunain dalam artinya oh minimal saya punya backup dan ini juga penulisannya sama ya dengan yang ada di desktop yang disini nanti nah ini contoh yang online ini yang online dulu saya jelaskan jadi kita ada punya akun dulu ya disini nah disini ada sinkronnya nanti dia akan mensinkronkan kemana ke Mendeley yang ada di desktop seperti itu sama bisa juga ditambahkan secara online jadi kalau contoh Pak saya nggak bawa ada aplikasi Mendeley nih ya kan nah kita bisa pakai yang online tapi kalau kita udah punya aplikasi yang desktop ya sama aja tinggal sinkron aja nanti seperti itu nah ini manajemen referensi saya ini sama ya bentuknya lihat disini ada koleksi saya untuk penelitian-penelitian sama nah yang mau saya ajarkan itu lebih ke arah yang desktop karena kita butuh yang mudah kalau web sih mudah juga cuma ini untuk kalau misalnya untuk backup aja sih jadi yang pentingnya disini loginnya memang harus butuh internet ya jadi memang ya harus siapkan internet untuk login tapi pertama kali saja sepertinya atau saya kurang-kurangnya harus terkoneksi seperti itu di centang stay seek in biar nanti kalau kita buka Mendeleynya kita udah login otomatis baru kalau sudah itu kita klik di bagian seek in disini jadi silahkan register dulu silahkan dicoba register dulu dan insya Allah aman ya seek in nah ini Mendeleynya disini lihat bentuknya sama dengan yang online tapi ini yang online nah ini sama bentuknya dengan yang online disini jadi kalau misalnya nanti contoh misalnya nih laptop rusak harddisknya jebol atau apa referensi kita harus simpan kok di web seperti itu ya mudahnya jangan sampai rusak lah karena memang aset kita jadi jangan sampai rusak nah tampilan Mendeley ini seperti ini kita pakai yang desktop aja boleh nanti kalau misalnya kita sudah banyak ngisi disini pak terus yang di website belum ada kita tinggal klik tombol sinkron disini nah itu ada stnc sinkron klik aja maka dia akan nyimpankan ke bagian web disini jadi kalau webnya isiannya kosong kita tinggal klik sinkron gini maka dia akan load data kita ke web lagi seperti itu nah disini untuk saya jelaskan dulu tampilan Mendeleynya ya mungkin ada yang sudah familiar ada juga yang masih baru Mendeley itu apa sih sama ingat aplikasi itu atau software itu adalah tools yang memudahkan pekerjaan manusia jadi kita menggunakannya untuk memudahkan kita sebagai apa sebagai artikel kah jurnal atau kita menulis berita bahkan di website itu juga harus wajib menerapkan namanya referensi jadi gak hancamot habis kita bikin artikel di web kita harus tahu ada referensi dari mana bisa dari Mendeley ini oke disini untuk menunya sama sih pada add file export pdf edit sama seperti bawah yang lainnya nah disini nah terus jangan lupa untuk awalnya disini silahkan buka office nya kalau disini saya pakai ms office ya word ya seperti itu coba saya buka dulu sebentar buka dulu office nya saya buka di bagian back di bagian buka office dulu saya office nya ntar saya buka dulu ya disini nah silahkan buka office nya word nya nah di word nya itu harus di install dulu install nya susah gak gampang banget tinggal gini klik di bagian tools disini nanti install di bagian sini ms office sorry ms word region ya ini disini saya sudah install jadi kalau saya uninstall ya hilang gitu ya seperti itu ya jadi dia akan klik disini install jadi klik aja di bagian tools jadi pertama klik bagian tools disini klik install ke ms office nya ya seperti itu nanti boleh juga install importer ini saya belum pernah nyoba jadi saya pakai yang ini dulu office nya dulu kita belajar yang office dulu setelah di install nanti akan muncul di bagian mana di bagian referensi disini lihat di bagian sini ada menu ya terserah sih mau office nya versi berapa mau yang terbaru yang terlama kalau kita pakai mendele itu pasti akan terbentuk di referensi disini yang saya gunakan ini office 2013 karena memang sesuai dengan kekuatan laptop nya nah sebenarnya office itu sudah ada sudah ada untuk manajemen referensi disini nah disini sudah ada cuma saya saranin lebih enak pakai mendele seperti itu saya dulu pakai ini nyoba-nyoba ada tipe-tipenya sama ya dengan punya mendele tapi ini bawaannya punya office pas saya mau pakai office aja boleh bebas yang penting penulisannya benar seperti itu nah terus di bagian sini setelah kita install maka muncul disini menunya mendeley ya seperti ini ya kan nah setelah terinstall seperti ini kita ngapain ya pertama kita tinggal open mendeley nya dulu jadi kadang-kadang kalau kita gak open mendeley nya disini itu office nya disini dia gak detect ya nah bukti kalau dia sudah terkoneksi atau tersinkron dengan office nya disini bisa kita klik-klik ya tipenya apa nah untuk tipe penulisan itu macam-macam tergantung dari permintaan contoh nih kalau kemarin di kedokteran itu dia pakai pan cover ya kan pakai tipe-tipe pan cover kalau yang penulisan yang bersifat teknik biasanya IEEE atau biasanya teknologi itu IEEE nah ini banyak sekali sih tipe-tipe style nya tapi yang biasa digunakan untuk penulisan skripsi itu APA seperti itu skripsi ini APA seperti ini nah nanti kita coba ya kita coba cara penulisannya seperti apa jadi disini ada tipe APA lalu kalau sudah nah terus cara kerjanya gimana nih Pak nah cara kerjanya seperti apa nah gini cara kerjanya cara menggunakannya memang jendela ini cukup mudah ya cukup mudah jadi tinggal lempar file aja dia langsung jadi tuh kadang-kadang referensinya tergantung tipe file nya ya dan diusahakan PDF seperti itu oke nah disini mungkin saya jelaskan dulu fungsinya disini ada menu bagian jendela disini ini best practice nya anda buatkan folder disini klik dimana Pak di bagian sini disini folder disini silahkan buat folder contoh saya lagi skripsi nih lagi skripsi dengan judul A nah judulnya ini ya saya buatkan aja contoh sistem perancangan perancangan sih perancangan si web seperti itu ya nah saya buat disini kita buatkan folder jangan dicampur-campur ya seperti itu nah kalau yang awal saya dulu belajar saya langsung lempar aja ke alt dokumen disini lempar kesini jadi ini gak punya batas referensi seperti itu nah saya harap gak gitu ya nah saya juga nulis untuk referensi borang nanti saya buat sendiri disini nah borang buku ajar ini saya buat sendiri juga referensi jadi kalau saya nanti mengambil referensinya itu gampang seperti itu loh sesuai dengan apa yang mau saya buat contoh buku ajar yang mana nih nah kita buat disini berapa banyak ya nah disini ada buku ajar buku ajar buku ajar itu kita buat ini laser juga ada referensinya gitu nah ini ada ada filenya seperti itu nah disini tadi kita udah buat folder ya untuk untuk belajar tadi disini saya bikin perancangan si web disini nah kalau di klik dia masih kosong ya nah kenapa gak dilempar aja langsung disini gitu langsung lempar aja sini rame-rame gitu ya kurang kurang baik sih secara secara penulisan kenapa karena nanti kita bingung nih ya kan ih kemarin tuh waktu bikin skripsi yang mana ya referensinya yang mana aja referensi yang digunain kita bingung nah maka kita saya saranin gunakan namanya folder ini ya nah contohnya skripsi nah disini juga ada tuh ya baru disini ada untuk projek-projek lain bikin buku-buku pak buku saya butuh referensi ya bikinkan foldernya seperti itu proceeding ada juga disini nah disini masih kosong nah terus kita ngapain nih nah seperti biasa pertama download dulu jurnalnya ya nah contoh pak saya ada dapet jurnal nih saya dapet jurnalnya nih ya kan udah nemu di internet udah saya download terus saya ngapain dengan Mendeley nah disini ada contohnya saya udah download saya gak perlu cari-cari jurnal lagi disini contoh saya punya contoh jurnal disini nah disini ada dua ya nah Mendeley itu mudahnya seperti tinggal ditarik filenya saja contoh nih jurnal ini ya ini saya buka dulu ya mungkin biar lihat jurnalnya seperti apa biasanya kalau untuk skripsi kita butuh jurnal nah jurnal-jurnal itu seperti ini kan nah seperti ini nah ini ya nah kenapa pakai pdr karena disini ada metadata nah metadata itu yang mana yang bagian ini metadata itu ini nama jurnalnya nama volumenya DOI nya ya jadi itu semua sudah ada di bagian jurnal nah nanti ini ditulis kalau masih manual seperti itu ya nah kita lempar aja ya filenya seperti itu nah ini tinggal tarik kesini ini saya tarik ya nah saya tarik ke bagian Mendeley nah saya masukkan ke foldernya perancangan stweb terus saya lempar kesini aja nah jadi filenya saya lempar kesini ya nah ini lempar kesini ya lempar kesini nah muncul langsung disini ya oh disini nih pak filenya kalau dia bagus metadata nya silahkan di klik disini nah disini langsung kebentuk ya nah disini langsung kebentuk ya siapa penulisnya ini kan nama belakang dulu ya untuk penulis nama belakang baru nama depan nah disini langsung kebentuk bagus gitu ya ini metadata yang bagus ya metadata yang bagus yang dimana kita gak perlu capai lagi nulis manual tapi nanti saya ajarin juga yang nulis manual ya nah tipenya disini jurnal nah jurnal terus judulnya ini ya kan terus disini ada abstract nya otomatis masuk jadi metadata nya itu bagus jurnalnya tidak lempar aja langsung kebentuk ya kan lalu disini ada DOI nya juga mungkin masuk nah disini masuk DOI nya nah ini metadata yang mudah nah pak apakah semua jurnal itu sama dengan contoh bapak tadi ini enggak kadang-kadang ada jurnal yang tidak lengkap metadata nya biasanya tergantung manajemen dari jurnal nya karena saya ada pengalaman dulu bikin jurnal sampai terakreditasi ya bahasanya sudah Alhamdulillah Sinta 3 jadi udah tau lah cara-caranya biar metadata nya itu bagus kita mulai dari template nya template nya ini nah ini saya kemarin yang nentukan bentuk jurnal nya nah terus contoh lagi nih saya mau ngambil lagi pak pak misalnya gak ada file nya gimana nih misalnya gak ada file nya ya berarti harus manual gak ada file bukan berarti harus nyari-nyari file gitu terkadang kita contoh ngambil dari skripsi nya temen atau ngambil dari buku gitu ya terus kita gak punya file nya apakah harus punya file nya ya jawabannya enggak bisa ketik manual tapi dengan penulisan yang benar seperti itu ya nah contoh lagi enaknya menurut disini kalau kita lagi skripsi atau lagi sidang nih sidang jadi kita gak bingung nyari referensi nya gitu contoh lagi sidang kan kita panik tuh aduh ya malah nih kalau ditanyain mana referensi jurnal nya coba bukakan jurnal anda yang ini nih bingung nyari ke folder buka-buka folder ih mana ya nanti ya pak saya lupa nih pak dicari-cari foldernya gitu-gitu mana ya nah tapi kalau berbasis Mendeley ya kalian lebih mudah lebih mudah ya tinggal klik aja di folder nya sini baru lihat di pojok sini ada icon ya di sini ada icon ada icon pdf klik aja di sini oh ini pak jurnal nya saya gunakan jadi kalau kita maju sidang atau bahasanya entah lagi pulisan artikel kita punya referensi yang kuat jadi gak panik juga ini pak paper saya yang bapak tanya oh ini oh ya ada ya kalau mau di download gimana misalnya contoh mau diambil yaudah tinggal nanti klik aja di bagian download kalau saya ada di bagian di bagian download oh kita tinggal klik lokasi aja dia ngelink ke lokasi ya sorry dia ngelink ke lokasi jadi kita tinggal open location gitu nanti kita tinggal ambil contoh tinggal klik bagian tampilannya saja seperti itu nah ini contohnya jadi mudah jadi kita kalau pas maju jadi tinggal kita klik aja semua open file nya yang word bisa gak bisa juga cuma memang saya sarani pdf kenapa karena metadatanya di sini gitu contoh lagi saya ngambil jurnal lagi nih yang ini nih punya nyedian ambu edi jenis saya coba ya saya tarik tinggal lempar-lempar aja ya Pak ya tinggal lempar-lempar aja klik nah di sini ya kalau dia bagus nah ini juga udah bagus otomatis nah kita coba yang gak bukan gak bagus ya yang gak metadatanya gak dapet nah di sini kita ada juga jurnal-jurnal dari internasional nih contoh dari El Savire nih seperti gini nih kadang-kadang jurnal itu kan macam-macam template nya gak selalu sama dengan yang tadi ya seperti itu nah seperti ini ya ini contoh kalau jurnal-jurnal bahasa Inggris internasional itu gini nih tuh ya nah kita coba ambil aja Pak bisa sekali banyak gak Pak saya udah punya paper nih Pak saya buat di folder sendiri juga waktu menyusun bisa tinggal diginiin kayak gini langsung lempar aja set langsung sekali banyak ini lempar aja ya set nah lihat enak ya cepet set tinggal lempar aja tuh tuh nah nah ya kan nah sendapet tuh paper-paper tapi kalau kita menuliskan suatu artikel atau jurnal jangan dimasukkan kalau memang itu tidak dipakai ya jangan dipaksa ah biar aja deh gitu jangan kalau Anda gunakan itu itu kesalahan etika loh gak boleh jadi selama Anda gak gunakan artikel mending jangan dimasukkan seperti itu ya kalau kadang-kadang kan aduh Pak males banget nih yaudah nanti diberet aja seperti itu ya nah contoh paper-nya yang masuk ini sudah saya cek nah disini lihat nah kadang-kadang nama jurnalnya gak masuk tuh nah metadata gak masuk ya kan tergantung dari jurnalnya ada yang bagus ada yang enggak bahkan ada yang tukar-tukar nah ini yang bagus nih metadata-nya nah ini masuk juga metadata-nya ya kan nah ini bagus metadata-nya jadi enggak kalau kita menemukan jurnal ada yang gak dapat metadata-nya bagus gimana Pak ya tulis manual mau gak mau gitu ya seperti itu jangan dipaksakan harus bagus Pak harus bagus Pak saya gak mau tahu gitu nah contoh misalnya pada saat metadata-nya disini ternyata ada yang kekurangan contoh misalnya nama pemerintah kurang jadi gak hanya kita pas lempar itu langsung lepas gitu tapi kita cek dulu nah contoh gini nih Indo-Pasifik Krokodil ini jurnal apa yang kita buka disini nah disini ya nah disini kita cek dulu judulnya udah mirip nah wah ternyata kepotong nih tuh sampai pro-resius sampai sini doang nih ya kan ininya gak ada nih Schneider dan class reverse sabahnya nah berarti kita harus ambil gini nah gini copy baru pindahkan ke sini nah gini nah ya jangan oh sudah di upload udah deh saya percaya aja enggak harus di cek ya kadang-kadang metadata-nya gak bagus gitu gak bagusnya kenapa ya mungkin karena tipe filenya atau penulisnya berbeda-beda seperti itu nah seperti itu ya jadi kita ngeceknya seperti itu nah terus kita cek lagi nama penulisnya nama penulis disini lihat disini itu nama belakang nama belakangnya dulu baru nama depan gitu ya disini ya kenapa harus nama belakang dulu ya karena Mendeley itu penulisan referensi dari nama belakang nanti gak usah dipikirin pak nanti nama saya kebalik-balik dong enggak ya nama kita tuh udah ditentukan ya misalnya nama saya putus putus pamili Widakdo ya berarti Widakdo putus pamili gitu ya contoh kalau nama saya tuh gini nih udah gak ada paper saya disini oh nih ada nih nah nama saya disini kan Widakdo putus pamili nih nah disini ya kan ya karena memang nama belakang dulu kalau di luar negeri itu nama keluarga biasanya ya kan si junior siapa nah seperti itu kalau kita ada juga nama warga biasanya nah kita kembali lagi disini nah disini kita lengkapin siapa tau penulisnya ada yang ada yang gak diajak gitu nah itu gak boleh ya kalau misalnya contohnya kita nge-referensi ternyata kita lupa autornya gak ada nih nama satu orang gitu ya maka kita harus tambahkan jangan sampai autor ada yang ketinggalan pak kenapa harus diikutkan karena nanti akan berhubungan dengan referensi digital dari gogo sekolar si autor gitu atau gogo sekolar ada gogo sekolar yang ini yang nanti saya bukakan aja biar kita sama pahamnya sekolar kita tuh kalau untuk peneliti ya peneliti atau bahasanya dosen atau akademisi itu butuh yang namanya citasi ini nah citet by citet by ini nah kalau kita disini nah lihat disitasi oleh 3 orang disitasi oleh 1 orang ya karena masih baru-baru jadi ya masih belum banyak yang mempelajarin nah makin lama makin banyak yang citasi apalagi dosen-dosen yang sudah lama tuh senior pasti banyak referensi apalagi yang bikin buku tuh biasanya banyak digunakan nah biasanya mahasiswa biasanya mereferensi punya dosennya yang topiknya serupa seperti itu nah nanti tujuannya apa meningkatkan H indeks disini H indeks yang mana Pak yang bagian sini nah disini gitu ya nah makanya kita butuh pengakuan dimana kita direferensi artinya apa apabila ada yang referensi kan berarti penelitian kita tuh termasuk banyak gitu loh ya banyak yang digunakan gitu makanya kalau begitu ada ya nama saya dipakai atau bahasanya referensi artikel saya kalau gak digunakan itu akan bikin loh kok gak dipakai sih gitu padahal anda loh mengreferensi saya gitu ya kan masalahnya gak terindeks ke doktor sekolar yang jadi masalah kementerian dan lain-lain itu butuh data ini buat untuk pengajuan hibah-hibah pelitian dan lain-lain ini open ya mau rakyat umum boleh gak harus dosen ya contoh mahasiswa bisa buat gak bisa ya nanti mahasiswa bisa punya seperti ini juga siapa tau dia pernah menulis artikel di koran jadi kalau untuk google sekolar itu disini sebenarnya macam-macam gitu ya artikelnya apa aja disini banyak contoh ada kok pernah nulis di koran pernah ngisi ngisi acar ngisi kegiatan ya apapun conference dan lain-lain bisa dituliskan disini ya oke lanjut lagi ke pelatihannya oke setelah ini lengkap kita cek nama jurnalnya nah disini lihat waduh jurnalnya kok gak ada namanya ya kan nah kita cari disini nama jurnalnya ya nah jurnal itu biological conservation nah ini nih ini nama jurnalnya nih ketik aja manual boleh biologikal conservation nah ini ya kan volume 69 tahun 94 isunya 69 nih berarti isunya isunya volumenya 69 1-7 isunya ntar volume dia gak ada mendapatkan volume ya mungkin kita tulis aja ini 69 boleh gitu volume tuh depannya nomornya nomornya gak ada ya jelasin 69 69 ini volume tapi dia gak pake isu-isu tuh biasanya dalam terbitan 69 edisi 1 biasanya seperti itu tapi dia gak ditulis karena mungkin ini jurnal lama ya tahun berapa sih 94 ya lama sekali sih gak apa deh lanjut nah pastikan juga jumlah halamannya ya 1-7 bener gak sih nah disini ada 1-7 nah disini ya oh udah bener ya sudah nah untuk penulisan itu biasanya digunakan adalah bagian atasnya sini saja biasanya yang disini ya yang bagian atas sini nih pak yang bawah nih dilengkapi semua apa pak gitu misalnya abstractnya textnya ya kan sebenarnya gak harus sebenarnya kalau saya pribadi ya sebenarnya untuk penulisan skripsi tapi alangkah baiknya dilengkapin metadata kan tujuannya mempermudah kita juga gitu ya dilengkapin seperti itu ya kalau tinggal nambahkan abstractnya apa baru textnya apa jika ada abstractnya lo tinggal copy paste aja disini kan nah ini tinggal copy aja tapi kalau dia bentuknya jpeg ya saya kurang tahu ya kalau di gini dia nanggil gini aja ya di kopas aja nah ini tag ini apa tag itu kata kunci ya kata kunci disini nah ini tag kata kunci nya nih kalau koda saya copy kata kunci dulu ya nah disini oh ini keywordnya sorry tag itu apa tag itu saya kurang tahu bisa di optional aja ya gak usah di isi gak apa-apa karena jarang sih digunakan tag nah gini ya saya ambil abstractnya kalau disini nah udah nah nge-save nya gimana pak ada tombolnya gak usah jadi begitu kita lepas dia nge-save otomatis ya jangan bingung pak gak ada tombol save nya nih pak ya kan nah ini kantornya mudah nah sekarang kita bermain dulu di bagian word nya cara manggilnya gimana sih pak si Stubing atau si ini si Sardana atau jurnal-jurnal ini disini ya kita coba dulu cara manggilnya nanti saya ajarin juga cara nambah manualnya gitu kadang kita gak dapet jurnal nih atau bahasanya artikel seperti itu ya bagi ada mahasiswa tuh aduh pak saya ngambil dari jurnalnya kakak tingkat pak kakak tingkat juga gak punya jurnalnya misalnya terus dia nulis itu aja katanya itu emang ada kok jurnalnya gitu nah maka kita bisa tulis tapi dengan catatan ya tadi itu jurnalnya emang ada mungkin memang gak oven file gitu atau bahasanya berbayar jurnalnya seperti itu oke disini kita coba ke wordnya ya nah untuk word ini saya contohkan jurnal kenapa gak pakein skripsi ya karena ini kan biar umum ya seperti itu karena kan biasanya banyak juga pengguna yang gak hanya mahasiswa ya ada juga dosen ada juga akademisi ya atau macam-macam bahkan untuk guru juga itu udah mulai belajar tuh cara menulis gitu ya mulai belajar cara menulis gitu sebentar ya oke sudah lanjut jadi cara manggilnya gimana pak nah disini kalau kita lihat sebuah template jurnal ya ini saya zoom aja kok jauh banget pak sorry saya zoom kan ya nah disini biasanya kita dikasih template seperti ini ya nah templatenya seperti ini author siapa nah kita gak ngurusin ini ya gak ngurusin ini ya karena ini kan lebih ke arah data-data kita pas kita mau publish suatu article nah kita ngurusinnya yang bagian disini nih ngurusin citasi nah biasanya contoh kalau kita ngambil suatu referensi ya referensi dari jurnal contoh saya ngambil gini contoh tiba-tiba saya ngambil paper ini boleh lah saya open gini nah tiba-tiba saya ngambil kalimat nih nah ini yang harus kita perhatikan ya contoh saya contoh nih ngambil gini kalimat ini nih yang mana ya begini nih sebuah survei ini ini deh ini dia mengungkapkan nah ini ya contoh ngambil paragrafnya nih gini copy nah kan saya ngambil dari kalimatnya artikelnya si Pak Apil dan ini ya sama teman-teman ini nah saya taruh disini nih gini nah gini ya kan nah ngambil kalimatnya dia gitu bahasanya kalimat dari karir ilmiah tersebut kita wajib menambahkan citasinya gitu jadi gak hanya yaudah deh itu tulisan dia saya pakai aja deh tapi kita gak pakai tuh referensinya dia atau bahasanya kita gak mencitasi dia nah itu gak boleh secara etika penulisan gitu artinya ini emang asli tulisan Anda atau seperti apa nah biasanya kita masukkan mendeley-nya disini nah caranya gimana tuh tinggal gini kalau untuk ngambil dari kalimat ya contoh gini menyatakan nah ini kita tulis aja disini depan sini insert nah ingat-ingat nama penulisnya boleh contoh saya ketik Harpiludin ya Harpil nah begitu ya ingat-ingat aja entah judul artikelnya atau nama autornya ya kan ya itu siapa ya nama judulnya saya lupa saya ingat penulisnya si ini ketik aja nanti muncul disini ya dengan catatan apa disini sudah ada di bagian desktopnya tadi yang disini ya nah disini sudah ada ya kalau disini belum dimasukkan dia nggak muncul dia disini nah cara kerjanya saya ulang lagi mungkin gini ya klik di bagian tab disini tab atas ini klik refresh disini nah pastikan juga mendeley-nya sudah nyala ya disini sudah nyala sudah di open ya setelah itu klik di bagian sini nah itu wajib menyentuhkan insert citation disini tambahkan ctsc gitu ya klik maka akan muncul sebuah jendela rejil masukkan aja hafil dina itu dapat klik oke nah nanti akan muncul berbentuk nama penulis-penulis seperti itu ya nah disini boleh oke aja boleh nah tertunggu ya hop nah disini masuk ya nama penulisnya nah bukti kalau dia udah menggunakan mendeley itu apa pak ya seperti ini dia akan muncul hafiludin disini di klik lihat dia ada di blog ya ada semacam logo blog gitu atau semacam di centang gitu atau ditandain gitu ya nah jadi sorry ini berarti depannya depannya gini nah gini menurut biasanya kalau orang nulis jurnal itu menurut hafiludin dan kawan-kawan nah bisa juga kalau misalnya pak ini kok di penulisan di jurnal sorry deskripsi itu gak boleh pak tulisannya namanya kepanjangan gini pakai et al aja ini bisa diedit ya seperti gini dicentang gini boleh langsung diedit et al gitu manual ya pak ya saya gak lupa tuh strategi biar dia et al otomatis gitu tapi kalau menurut saya untuk pembelajaran awal kita disini boleh ketik manual ya gak apa-apa ya disini ketik aja et al gitu et et al gini nah ini saya lupa et al et al saya gini gini ya saya lupa et al saya lupa et pakai e a ya saya lupa et al gitu ya artinya penulisnya banyak gitu loh ya saya lupa penulisan skripsi ya jadi seperti et al seperti itu ya beda-beda tergantung kampusnya kadang-kadang gak usah disingkat boleh yaudah gak usah disingkat ada juga yang harus jika penulis lebih daripada tiga maka wajib et al gitu ada ya jadi itu bisa di edit seperti itu ya nah terus ini apakah gini saja tidak tapi pas di bagian daftar pustaka di bagian bawah nah di bagian bawah sini ya toh daftar pustakanya mana ya nah ini daftar pustaka ya ini saya hapus aja kali ya bagian bawah ya cap no edit nah disini ini saya hapus aja ya karena ini kan contoh template aja saya hapus nah disini saya delete nah terus di bagian bawah sini nah di bagian sini di bagian daftar pustaka itu tinggal klik insert bibliography yang disini nah di atas sini tuh ya insert bibliography tinggal klik aja insert bibliography nah disini akan muncul nama-nama jurnal oh ada jurnal lain ya disini ntar kita berarti hapusin dulu ntar ternyata ini di artikel ini sudah menggunakan menelit juga ya alkaldi alkaldi disini alkaldi tuh ini nih alkaldi tuh jadi apabila ada referensi-referensi yang menggunakan menelit ntar hijriani 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 ya oke ntar saya coba dulu delete sebentar hijriani hit double ntar hijriani mana hijriani oh ini nih nah ketemu ya disini delete aja nah kalau kita delete kan hilang ya nah terus gimana pak kita tinggal refresh refresh aja disini ya pak ini kok masih ada padahal sudah saya hapus loh nah nanti sebelum kita ngumpul skripsi atau karir ilmiah itu klik refresh disini nah gini nah nanti dia kembali ke referensi yang digunakan saja gitu loh kadang-kadang kan kesalahannya kita habis bikin referensi habis disuruh repisi sama dosen atau habis repisi sama editor itu lupa dihapus gitu loh ya kan kalau manual gitu loh nanti editor kan bertanya ini kok artikelnya daftar pustakanya banyak kok di bagian tinjauan pustaka cuma sedikit wah mencurigakan nih pasti repisi lagi tuh ya kan nah tapi kalau udah berbasis Mendeley itu udah gak usah dipikirin tinggal dirapiin aja nih di blog ini baru kita tinggal rapiin dengan format yang sesuai seperti ini ya kan ini udah otomatis dan gak usah dipermasalahkan penulisannya ya karena penulisannya udah otomatis itu sesuai dengan tipe stylenya stylenya tuh apa pak nah contoh nih nama saya Widakdo PPW yang putut Pamili Widakdo nah ini kenapa gini pak ya karena itu penulisannya seperti itu ya makanya emang harus disesuaikan nama saya PPWnya banyak banget bentar oh ini Widakdo nya terdouble nih nah ini delete nah ini putut Pamili Widakdo nah kalau ada perbaikan disitu gimana pak ya tinggal repress lagi disini ya tinggal di repress lihat dia akan ngebaikin nah ya kan hilangkan W saya jadi udah tersinkron atau bahasanya terintegrasi terus saya nulis lagi nih pak nah lagi nulis script lagi nih tiba-tiba saya ngambil lagi referensi dari punya nya udah Budina gak ya saya coba cari oh gak ada saya coba cari yang bahasa Inggris deh ini aja yang tadi ya yang disini nah terus saya ambil kalimatnya beberapa yang bahasa Inggris nah contoh disini saya ambil aja deh ini ini dari sini dari di Whitney ini contoh jadi jangan disamarasakan nah gini terus saya taruh nih di jurnal saya atau di skripsi saya atau artikel saya gini nah ya kan nah jangan lupa ngasih referensinya ya nah pak kalau yang di bagian belakang tuh apa pak referensinya di bagian ekor disini atau di bagian akhir penulisan itu artinya kita merangkum ya jadi jangan sampai lagi kita salah gitu pak sama aja pak bagian depan sini sama bagian belakang sini ya di bagian belakang sini itu sama aja kah atau beda-beda bedanya apa pak nah bedanya gini kalau di bagian gini bagian depan sini artinya kita tidak merubah tulisan dari si penulis asal gitu contoh menurut paha piludin dan kanungkawan mengungkapkan bahwa sebuah organisasi blablabla artinya saya tidak mengutak-atik tulisan tersebut tapi kalau saya merangkum dari kalimat tersebut contoh saya rubah jadi ini ya jadi yang ini jadi contoh jadi rubah dengan kalimat saya saya utak-atik ini jadi gini saya utak-atik kalimatnya saya tambah-tambahin lah seperti itu ya seperti ini saya tambah-tambahin maka saya taruh di bagian bawahnya seperti itu di bagian belakangnya bagian belakang sebelum titik seperti itu nah cara nambahkannya gimana sama caranya gini tinggal klik di bagian belakangnya sini klik aja nama jurnalnya tadi mau bahasa Inggris gak masalah ya tinggal insert nama jurnalnya apa tadi sebentar terusnya gak hafal apa sih nama jurnalnya bahasa Inggris sih distribution nah saya ingat distribution-nya aja ya distribution distribution nah ini dapet distribution oh tadi ada paper yang lain distribution kan klik nah klik oke dulu ya saya ajar dulu nanti kalau penulisnya lebih daripada satu gimana nanti kita tinggal tambahkan saja oke nah lihat disini otomatis terbuat ya tuh disini tuh nah kalau kita klik disini itu akan muncul semacam garis ya itu apa-apa nah itu bukti bahwa kita mudah menggunakan pendoli nah kalau saya biasanya kalau jadi editor itu ngeceknya gitu klik aja disininya yah gak pakai mendelai kembalikan ke autor kembalikan ya nah sama juga nanti kalau untuk skripsi atau bahasanya untuk penulisan artikel atau ya skripsi lah saya pasti cek ini wah gak ngecek mendelai ini gitu kelihatan coba klik dong itu di bagian autornya ada gak nah saya pingin dari awal kita udah belajar ini kenapa karena kalau kita masih kayak dulu manual ya kita yang jadi masalah adalah kalau ada kesalahan kita gak tahu gitu loh nah di bagian bawah gimana nih pak loh kok belum ada sih yang tadi oh sudah otomatis ya nih tubing ya udah ada ya nah seperti itu ya kan nah jadi kalau misalnya kini kita hapus ya kan kita gak jadi pakai nih gini dihapus ya maka kita tinggal repress ya di bawah sini kita repress dulu jangan lupa di repress nah gini nah ilang ya otomatis ya jadi biasanya kalau saya udah tahu mendele ya kamu pakai apa mendele coba repress dulu nah seperti itu dia tahu oh ya sudah nih ketahuan nih kalau artikel saya cuma 2 atau 3 atau bahkan cuma ya kurang lah seperti itu ya itu contoh jadi kelihatannya disitu ya kan nah oke ini sudah dapet jadi enaknya apa enaknya kita gak usah repot-repot tulis daftar pustaka lagi ya jadi sudah otomatis dituliskan oleh siapa oleh mendele kita tinggal ngerapiin aja disini nah seperti ini tinggal dirapiin nah tiba-tiba nih aduh pak ternyata yang di mendele itu tipe penulisannya stylenya IEEE atau IEEE nah ini tipe-tipenya ya pak sama gak sih IEEE sama APA beda ya bedanya kalau kita klik tipe-tipenya contoh seperti ini ya IEEE itu langsung otomatis dia akan terubah berbentuk nomor nah seperti ini lihat ya nah disini berbentuk nomor nah gini nah nanti depan nomor ini penting ya pak penting karena dia akan mengelink ke sini ya teman-teman nah disini jadi nomor nih yang saya tulis tadi yang saya tulis tadi ini jadi nomor nih oh ini pak hapil karena saya rubah tadi saya edit jadi jadi nomor saya edit dulu ya nanti berarti saya masukkan pak hapil dulu nanti yang kalau tuh kayaknya harus saya nah jadi nomor gini ya jadi nomor ya kalau saya klik klik aja bisa deh kalau di klik ya sama ya ada blanknya 1, 2 dan itu gak usah dipikirin pak ini nomornya otomatis ya otomatis jadi kita gak usah mikir 1 ini siapa ya klik aja di bagian bawah oh 1 itu pak hapil jadi mau referensinya sebanyak apapun nanti contoh disini ada lagi nih contoh di tinjian perstaka saya masukkan lagi nih jurnal-jurnal lain contoh disini saya tambahin saya nih jurnal pak putut ada gak putut nah ini saya masukkan sini ya oke maka bentuknya nomor tuh nomor saya masukkan lagi nih disini misalnya jurnalnya siapa lagi jurnalnya Budina oh ini ada nih teknologi komunikasi dinamik oh sorry ini aja ya pakai bahasa Inggris nah gini nah saya masuk-masukin aja nih ya kan nah nomor 4 saya masukin lagi nih di bagian sini nih jurnalnya lagi nih ya kan saya contoh saya ambil buku nih ini buku nah disini nah nanti saya jelaskan yang buku nah ini jurnal dulu lah nah disini ada 5 jadi otomatis begitu kita ke bawah referensi udah otomatis masuk disini oh berantakan pak ya tinggal dirapiin sesuai dengan fontnya tipenya apa seperti itu nah disini dirapiin nah gini ya ini boleh kalau digesir-gesir boleh tuh ya nah ini tipenya IEEE kenapa karena IEEE itu pakai nomor di depannya nah kalau kita setahu saya kalau untuk skripsi atau penulisan-penulisan yang umum di Indonesia itu pakai APA ya tapi kalau misalnya ada apa dia tipenya pendokteran pak ya tipenya pakai American Medical ini boleh ya tapi ada juga PUNCOVER saya lupa PUNCOVER kita tambahin boleh tapi biasanya APA sih nah sini klik aja APA lagi maka dia otomatis terubah ya nah terubah kan dan di atas juga otomatis terubah tuh ya jadi kita gak repot lagi gitu ya tuh Presman dan lain-lain nah ini Widakdo nama saya nih ya seperti itu dan ini juga nampus lainnya gitu jadi disini otomatis akan muncul gitu ya nah kita udah gak repot lagi masalah dengan reference oh enak ya ya memang itu strateginya biar kita belajar mendele hari ini kita dapat manfaatnya gitu jadi gak lagi tulis manual disini ini HP Rubin manual yang jadi masalah begitu kita tulis manual begitu kita repisi kita lalai itu yang menjadi masalah loh kok nama ini gak ada ya ya kan karena kan kalau kita bicara tentang etika penulisan ya kita harus masukkan sesuai dengan data yang sebenarnya seperti itu ya nah jadi untuk skripsi dan lain-lain udah ada template-nya sih dan untuk jurnal itu juga punya template-nya sendiri ya nah contoh kalau untuk jurnal gym template-nya seperti ini nanti kalau jurnal-jurnal lain sama tergantung dia menyatakan tipe citasinya apa gitu apakah pakai IEEE atau APA atau Pankover silahkan cari-cari di penulisan jurnal biasanya guru-guru juga wajib tuh udah mulai disuruh minimal ada penelitian sekali seperti itu ya untuk apa untuk naikkan jabatan tapi biasanya kan takutnya ditolak sama editor gara-gara tidak mengerti tentang menggunakan mandeli karena biasanya masih manual seperti itu dipikir lah manual aja deh sebenarnya manual tuh punya resiko ya tadi begitu kita delete referensinya itu gak terhapus juga seperti itu nah oke disini sudah nah terus pak gimana kalau misalnya saya gak punya gak punya paper-nya gak punya ini kan ada paper-nya nih ini ada paper-nya ini ada paper-nya tiba-tiba saya gak punya paper pak gitu saya gak punya paper tapi saya tahu itu punya teman saya gitu ya yaudah klik aja manual boleh nah contoh kita masukkan aja yang manual ya kita tinggal klik disini di bagian add 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 klik di bagian sini nah disini boleh masukkan add entry manually nah ini kadang-kadang yang kadang-kadang dicari-cari yang mana ya yang mana ya nah itu disini ya klik add entry manually nah gini nah terus lihat tipenya apa nah disini macem-macem mau artikel mau tesis mau skripsi orang gitu atau buku ya tergantung ya tipenya apa laporan patent atau paper gitu ya atau halaman web disini ya disitu ada ya kita sesuaikan gitu contoh nih saya ngambil buku deh kita coba inputkan buku dulu ya kalau buku kan kita udah tau ya buku itu seperti apa nah buku nah disini ada buku gak tau saya masukkan manual ya bukunya misalnya belajar Mendeley Mendeley secara otodidak otodidak itu mudah wah amin nah penulisnya ingat disini dikasih tau last name baru first name jadi colok contoh siapa ada nama orang kayak sini nama saya aja deh ya putut pamili widakdo ya saya ulang lagi ya jadi widakdo putut pamili eh sorry kok putut putut sorry putut pamili pak kalau penulisnya lebih daripada dua orang gimana pak yaudah gini enter baru ketikan lagi contoh saya sama harium berpolaborasi setiadi nah baru harium yati sama bu vina nih bu vina kamila eh vina zahratun kamila oke vina zahratun kamila dulu baru vina zahratun nah jangan salah penulisan nama dosennya jadi waduh salah nih nah itu yang berdampak pada referensi tadi nah contoh kami menulis buku nih bertiga ya masukkan tahunnya maka kalau kita punya buku pasti tau kan tahun terbitnya kapan gitu atau udah terbitnya kapan oke saya buat mungkin 2021 nah halamannya berapa tulis aja misalnya 1-80 halaman ya kan abstractnya gak ada pak yaudah gak usah diisi author keywordnya ada gak gak ada nah kotanya dimana oh ternyata di kotanya sama rinda nah gini nah ternyata editornya atau publisernya itu adalah yang biasanya elek elek media populist indol gitu ya nah ini elek 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 media itu tuh nah ini elek media populist indol gitu ya atau biasanya andy publisher biasanya sering kan andy nah andy offsite ya kan ya kan itu atau gak bisa di editor ini andy offsite nah disini bisa masukkan nama-nama editor yang editor siapa tapi yang biasa digunakan publisher ini sih editionnya misalnya contoh edisi pertama edisi pertama ya kan ada juga edisi revisi edisi pengembangan dan macem-macem ya diisi ya misalnya contoh ada edisinya lihat aja di buku tuh ada versi edisinya masukkan tuh contoh tuh ada buku RPL tuh sampai edisinya sampai 8 gitu nah itu dimasukkan ya tapi pak saya gak punya file-nya loh pak ya gak masalah gitu nah masukkan ISBN-nya misalnya ada ISBN-nya berapa ya kan buku pasti ada ISBN tuh pasti punya kalau buku yang terbit-terbit itu ya ketikan aja ISBN-nya berapa ya contoh saya buat 1, 2, 3 strip gini nah ini ya baru kalau sudah klik save ini nah lihat disini gak ada file-nya ya tuh gak ada file-nya ya nah tapi tiba-tiba saya pakai referensinya si buku tadi gitu ya kan ini di bagian publisher ya oke gak masalah nah terus saya pakai nih referensinya bukunya pak putut yang tadi walaupun saya gak punya file-nya nih kan buku kan gede gak mungkin under scan ya kan oke saya masukkan di bagian sini nah disini ya saya masukkan aja di bagian sini insert nah baru saya ketik nama saya ingat kata-kata bukunya Mendeley aja atau judul bukunya Mendeley Mendeley nah muncul kan ih langsung muncul ya pak iya langsung muncul dengan catatan kita ketik dulu di bagian desktop tadi di aplikasi desktopnya klik oke nah di dapdo setia di kamila nah gitu ya nah baru kalau sudah kita tinggal refresh disini oh sudah ada dimuncul ini nah ini buku nih kelihatan disini buku ya jadi kalau kita lihat disini kalau kita baikin tulisan ini kan dia rata tengah nih jadi baikin dulu ya ini nah bisa dilihat ya ini bentuknya buku nih belajar Mendeley oh edisi pertama samrinda oh penerbitnya di offset nah seperti itu ya beda dengan jurnal ya kan nah artinya saya bisa menggunakan referensi dari pak putut tadi dan teman-teman dari bukunya tadi gitu ya jadi kalau kita nggak punya file gimana pak boleh add manuali ya jangan langsung ah itu nggak saya gunakan biasanya ini pengalaman dari ini teman-teman ngambil dari skripsi atau punya kakak tingkat dulu gitu atau nggak kita nge-referensi jurnal orang kalimat itu sesuai dengan penelitian saya nih tapi saya nggak punya jurnal yang aslinya maka saya ngapain ya ambil referensinya dia kita buka daftar pustafanya kita tulis manual gitu ya memang capek di awal sih nulis manual yang tadi add manuali tapi mudah di akhir gitu loh ya capeknya di awal sini aja ngetik-ngetik ya saya saranin nyari referensi dulu baru kita ketikin manual kalau ada file-nya bagus loh lebih mudah tinggal lempar-lempar tinggal lempar ke sini cuma saya saranin kalau ada tulis yang gede-gede gini nih bagusnya dikecilin sih karena memang bukan berarti kita harus ngikutin isi jurnalnya gitu ya contoh jurnalnya tulisannya udah besar gini pak ya kalau saya sih saya pribadi saya saranin ini dikecilin aja karena nggak bagus di tulisan datar pustaka nih di bagian sini nih pokoknya nggak nah pokoknya gini nih kan nggak bagus nih ya kan bisa aja di edit di bagian pas kita ngetik di gini boleh juga di blok di blok gini baru kita pakai kapita export boleh tujuannya apa ya biar rapi sih kalau saya sih lebih suka gini nih nggak ada huruf besar-huruf kecil ntar kapita export nah gini ya gitu karena kadang-kadang kalau saya lihat datar pustaka ada yang kayak asrocknya jebol gitu ya nyala gitu ya itu kayak nggak sopan gitu kalau saya sih saya pribadi makanya biasanya saya kecilin aja gitu bahkan di beberapa pelatihan jurnal juga ngomongnya kalau bisa judul itu judul yang direferensi jangan huruf besar gitu kelihatannya kayak wah gitu ya kayak memaksa gitu ya nggak juga sih itu tanggapan orang aja bahwa kalau huruf besar semua tokonya kurang bagus gitu nah terus disini Pak saya dapat saya nggak dapat dari buku saya nggak dapat dari jurnal tapi saya dapat dari halaman web ya kan dari halaman web gimana Pak kalau saya dapat dari halaman contoh BPS atau halaman-halaman dari web ya tertentu yaudah bisa ditambahkan disini add manually juga disini nah dimasukkan aja tipenya apa disini ya contoh misalnya tipenya dia itu web nah disini ada web page nah gini ya nah makanya kita tulis disini contoh apa ya contoh ngambil halaman webnya dulu ya cari apa ya detik detik contoh apa ya halaman pelatihan mendelai katanya mendelai coba contoh ya di 2021 nah kita cari website aja lah website aja nah ini boleh deh coba kita klik ini LP2M nih ya mungkin bagus nih coba ya ngambil di halaman web gitu Pak saya anu Pak namanya di web nah jadi gimana nih Pak nah ini cari-cari ngambil di halaman web orang ya tentang mendelai juga ya nah kadang ini nih autori admin yaudah saya tulis ya oke ini saya dapat tapi artikelnya ada nggak oh ada dikit nih tulisan di ini boleh ya nah kalian tulis ya jadi saya ambil gini nih nah copy dari web ya jadi jangan lupa pada saat kita add manuali disini disini add entry manual nah ini dipilihkan website ya jangan lupa jangan jurnal semua gitu tergantung tipenya ya ini ini nggak boleh sama terus jurnal semua nanti bentuknya sama jurnal terus gitu nah kalau ini tipenya website klik aja di webpack disini nah gini nah petikan judulnya disini nah gini ya terus autornya autor itu siapa penulisnya gitu di webnya nih admin nah tulis aja mau nggak mau admin gitu nah kalau nama orang cuma satu nama gimana pak misalnya ada pertanyaan gitu contoh ada orang namanya cuma Udin gitu yaudah tulis aja Udin gitu ya ya gitu jadi kalau dia namanya cuma satu orang Udin nggak satu aja gitu lalu publication ini nama publication ini misalnya LP2M UIN Maulana Malik banyak juga ya sampai takopos kayak deh LP2M UIN tadi dulu ya secontoh ya nah tahunnya tahun 2021 kayak gini terus page-nya nggak ada ya atau kalau ada halamannya bisa dua halaman tuliskan halamannya nah di bagian bawah sini kapan diaksesnya ini kan contoh saya tulis boleh nggak manual ketik aja 12 Maret gitu kalau saya sih boleh ya karena memang nanti dia tertulis otomatis di situ 11 Desember tapi kalau nggak salah bisa juga tanggal format yang pada umumnya Desember 2021 URL-nya tinggal kopas dari sini ambil copy nah taruh di sini udah itu doang baru kita save ini ya save kenapa yang nggak dilengkapin karena memang dia nggak menggunakan tag nggak pakai abstract dia langsung aja dan ini berbentuk web tinggal save nah disini muncul nama citasi web-nya tadi nah kita mau pakai nih di referensi saya nih web-nya bagus nih kita tinggal pakai caranya gimana tinggal katikan aja di bagian mana ya udah banyak banget nih kita coba disini deh di grafik dari sini nah sini ya nah tiba-tiba sini saya pakai web disini saya ingat tadi cuma win-nya ya win referensi insert win nah temennya enak ya cepat win kita klik aja nah oke nah bentuknya gini ya admin 2021 makanya kalau bagus di website kalau penulisnya itu siapa namanya itu yang kita ambil padahal ada website yang nggak ada namanya penulisnya siapa kita nggak tahu ya ketik aja anonymous gitu boleh anonim boleh nah kalau website seperti apa bentuk penulisannya nah dia kita lihat disini ya kita repress dulu disini repress nah mana website ya website itu di bagian sini dia otomatis kok ya jadi kita tulis nah ini bentuknya lihat disini saya coba rapin dulu nah gini nah untuk website dia tulisannya gini ya tuh alright ripetnya berarti dia diganti tanggalnya jangan format tulis manual ya berarti tipe tanggalnya pakai gini nih oh saya belum nulis tadi ya coba tulis lagi manual oh ntar 11 Desember nggak boleh nggak boleh ntar coba saya coba ya op nggak boleh kok coba saya repress kok nggak boleh berarti pakai tahun format date-nya komputer ya coba gini deh 11 12 2021 boleh nggak nah ini format date-nya tipe komputer ternyata ya tuh ya jadinya tahun bulan tanggal ya sekarang kan tanggal 11 bulan 12 nih ya kan yaudah nanti kita akan repress aja nih nanti dibaikin nih repress aja di bagian sini jilu bah tuh ya jadi kalau misalnya contoh nih ada mahasiswa atau bahasanya ya mahasiswa ya maju sidang itu saya akan tanya ngambil web ya kapan diaksesnya oh 11 Desember 2021 nah ini penulisannya gini ya nggak usah diutap ketik gitu memang seperti ini gitu Pak kenapa kalau kita ngambil refresi di web kita harus pakai tanggal aksesnya gitu takutnya gini ada mahasiswa udah 5 tahun yang depan itu mencintasi website Anda gitu ternyata websitenya udah udah nggak dibayar hostingnya udah tidak aktif nah makanya dia bisa lihat oh ternyata nggak aktif karena sudah 5 tahun yang lalu gitu loh ya pas dicek websitenya udah nggak aktif gitu loh jadi contoh nih oh saya lihat ada artikel dari punya nya si A tadi yang penelitian 5 tahun yang lalu kebetulan sama penelitian dengan saya Mirtip dan topiknya sama saya cek nih websitenya nih saya copy saya cek ya kan saya cek referensinya lah websitenya udah nggak aktif gitu atau sudah tidak dikelola lagi maka saya kena cek oh udah lama memang 2021 masih baru sih kalau sekarang saya 5 tahun lagi ya 2026 misalnya yaudah berarti oh saya nggak pakai ini referensi ini artinya apa ini untuk di jamannya si A tadi ini masih aktif tapi di jaman sekarang udah nggak aktif jadi kita nggak bisa dipersalahkan jangan main ambil kopas aja wah ini bagus nih ambil deh kopas nah manual kan seperti itu yang jadi masalah begitu dosennya teliti dan ngerti Mendeley itu dia pasti kena gitu ya biasanya dia ngecek Mendeley nah untungnya lagi apa kalau skripsi pakai Mendeley gitu ya seperti itu nanti bikin jurnalnya gampang gitu yang ini aja saya bikin jurnal kan sebenarnya saya lagi bikin jurnal misalnya begini ya kan gitu ya intinya sebenarnya kita bersakit-sakit lalu dimana di bagian sini nih add manually tambahin nyari-nyari lagi apa ya oh kemarin ada tesis atau skripsi orang nah kalau skripsi itu bentuknya tesis ya seperti ini Pak banyak banget Pak di luar itu bentuknya masih skripsi atau word gitu maka kita bisa tulis itu bentuknya tesis seperti itu ya atau mau berbentuk majalah nih nah boleh juga majalah ya next paper ya nah harus disesuaikan dengan tipe datanya ya kalau jurnal jurnal kalau tipenya proceeding proceeding itu seminar ya kalau misalnya contoh kita ngeliat ini papernya bukan jurnal nih tapi proceeding atau seminar maka kita tuliskan disini proceeding nah ini conference itu Pak beda gak sih jurnal dengan conference beda kalau jurnal dia artikel yang tidak dipresentasikan tapi kalau conference itu biasanya dalam bentuk seminar tapi di outputnya berupa artikel seperti itu ya nah seperti itu ya mudah ya jadi jangan bingung-bingung lagi nih cara menggunakan Mendeley nih ya ini cukup mudah kok bahkan untuk orang yang awam itu kalau udah tau Mendeley itu enak banget gitu bahkan ya harusnya sih beberapa referensi udah pake Mendeley skripsi atau penulisan artikel itu pake Mendeley boleh ya jadi tinggal nyesuaikan tipenya apa nih yaudah tipenya APA IEEE yaudah tinggal diganti lagi IEEE biasanya kan kadang-kadang pas kita mau publikasi ke jurnal pertama di contoh nih deskripsi saya pakenya APA nih ya kan tiba-tiba pas mau nerbitin di jurnal di jurnal minta IEEE nah kita yang udah gunakan Mendeley itu gak repot tinggal ganti aja ini jadi IEEE nah gini maka dia ganti nomor disini nah yang di bagian bawah itu nyesuaikan ya menyesuaikan penulisannya untuk IEEE seperti itu IEEE orang nyebutnya ya IEEE nah gini nah ya ada nomornya dan penulisannya berbeda ya jadi kalau contoh tadi nama saya tuh di depan dulu gitu di dakdo gitu nah kalau di IEEE dia nama depan nama tengah di depan gini tapi disingkat seperti itu ya nah nanti mungkin teman-teman atau audiens itu bisa kalau dia mau ditanyakan disiapkan ya mungkin saya coba bantu jawab ya ini berdasarkan pengalaman saya ya seperti itu terus apalagi ya oke ini sudah terus kalau untuk penulisnya lebih daripada satu gimana Pak ya tinggal ditambahkan lagi disini bisa di edit gak sih Pak bisa caranya gimana ya contoh nih saya kembalikan dulu ke APA dulu gini APA nah terkadang ada orang artikel itu berdua atau bahasanya lebih daripada satu artikel disini ya kita tinggal gini ya tinggal tambahkan lagi edit citation nah tiba-tiba ada Pak Haryo juga disini nah dalam satu kata kalimat tersebut ternyata ada kalimat yang lain ini nah terus saya masukkan lagi penelitiannya siapa lagi ya surya ada gak surya oh ini ada nih kata kola kata lokal kata lokal klik nah ini harusnya oke nah lihat di bagian sini bakal rame ya nah biasanya di jurnal-jurnal internasional itu pasti penulisnya itu kadang bisa rame-rame gini gitu bisa lebih daripada satu citasi jadi gak hanya gini-gini satu citasi ya atau bahasanya satu kalimat gini ini citasinya cuma satu aja gitu enggak kadang-kadang ini bisa sampai bertiga tiga artikel empat artikel itu ada gitu ya contoh ini dalam satu kalimat ini ternyata sudah disitasi atau sudah direferensi dengan tiga jurnal gitu makanya kita bisa tambahkan di situ ya makanya sebenarnya sih ini memang kita belajar untuk belajar apa ya tertip atau bisa edit lah seperti itu tujuannya apa ya biar nanti kalau kalian kita sorry kita belajar menulis kita gak repot lagi masalah tadi lupaan ya makanya saya bilang kalau misalnya contohnya dihapus hapilnya dihapus ya misalnya untuk referensinya dihapus ya kita tinggal repress aja di sini udah jadi kita gak kepikiran yang dibawa itu gimana nah terus untuk Mendeley itu tidak bisa beda-beda halaman ya beda-beda file sorry beda-beda halaman beda file nah pengalaman kemarin bikin file itu per bab bab satu bab dua bab tiga itu sendiri nah itu saya sarannya tidak digunakan lagi strateginya kenapa? karena Mendeley gak bisa loncat file Pak saya ada di bab satu Pak nah ini ada di bab dua Mendeleynya di daftar kustaka sendiri di file namanya daftar kustaka gak bisa kenapa? karena dia deteksi dari seluruh halaman yang ada di sini dia deteksi seluruh halaman di sini nah saya saranin mungkin belajar menggunakan pack brick biasanya kalau untuk skripsi itu udah mulai satu halaman sekarang mungkin yang jaman-jaman saya dulu saya juga dulu skripsi dipisah-pisah dan pengalaman saya dulu juga Mendeley gak saya pakai itu dan waktu S1 ya S2 S1 saya gak pakai S2 baru tahu oh ternyata lebih mudah ya ya gitu emang capeknya tuh inputnya tadi tapi saya rasa gak masalah itu sih tinggal kita ngetik-netik bentar aja ya nah mulailah coba untuk belajar di situ ya terus apalagi ini Mendeley sudah untuk yang lainnya ini sudah insert sudah kundo ini gak jadi export as ini lebih ke arah saya jarang gunakan ya ini biasanya untuk ngambil database kita udah punya database nih yang ada di Mendeley-nya orang kita minta ya minta dong aku malas nulis nih yaudah kita bisa export baru kita pindahkan ke Mendeley kita bisa sih sebenarnya cuma saya jarang gunain ini karena bingung sih takutnya nanti referensi yang saya punya tercampur gitu loh karena kalau kita punya referensi dari awal kita buat itu lebih mudah sih itu sudah ini untuk referensi ya jadi kalau misalnya kita refresh ya mohon maaf ini kembali ke huruf besar lagi ya makanya saya saranin kalau untuk yang ini itu langsung di utak-utak disini gitu loh saya saranin sih langsung disini aja kalau saya biasanya gini saya suruh tak atik disini aja jadi kalau kita enggak gini apa ya kalau bahasa saya ini enggak bagus sih penulisannya gitu loh rapid export nah ini baru saya copy baru saya pindahkan ke Mendeley disini nah ini ya nah gini bukannya pak tapi kan disini rumus besar semua pak nah kadang-kadang ada juga yang ah males deh biar aja deh gitu ya kan kalau saya pengen itu biar rapi di dasar perusahaan jadi kalau kita refresh disini ini ya saya tinggal refresh aja nah ini jadi lebih kecil tuh kan lebih rapi jadi kalau kita buat tulisannya gini kita rapiin ya untuk penulisan skripsi kan gini nah ini lebih enak enak ya dilihat gitu loh ya itu emang seperti itu sih biasanya jadi biar lebih mudah ya ini bisa digeser-geser sih kalau ini bisa digeser gini ya bisa gitu ya jadi kalau kita bicara tentang penulisan referensi ya udah saatnya kita menggunakan mendeley jangan lagi ditulis manual saya contoh nama saya Pak Putut nih jadi tulis aja manual deh jadi gini nih kadang-kadang salahannya mereka adalah dipikir nama depan dulu Putut Pak Mili Widapro gitu ya 2021 gitu kan nah baru nama judulnya apa titik pembuatan 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 aplikasi nah kalau gini yang jadi masalah adalah begitu saya tidak tidak apa ya tidak ada di atas gitu ya aplikasi aplikasi nah gitu ya seperti itu nah kalau disini kan manual ya nah ini masalah ya tadi saya bilang kalau dihapus gimana tapi kalau ini di klik nah udah muncul kan wah ini mendeley nih tersinkron udah saya percaya dah tapi kalau dari klik ini ya ada-ada yaudah berarti dia manual jelek gak sih Pak manual ya sebenarnya gak masalah sih manual asalkan konsisten dan dia memang sudah terbiasa detail ya kan yang jadi masalah tuh banyak yang copy paste copy paste aja deh gitu paling parah tuh ini pengalaman yang lucu tuh dia artikelnya punya dia penelitiannya dia tapi pas daftar pustaka punya temannya gitu saya bilang ini kok daftar pustaka kamu nih kok gak sinkron nih yang satu si ini yang satu si ini kok gak ada semua gitu dia bingung kan oh iya kok gak ada ya oh maaf Pak nih file-nya teman saya nah langsung disitulah repisi besar-besaran wah kamu gak siap nih ulang aja ya sidangnya nah anda bisa bayangkan gara-gara salah referensi aja malah disuruh sidang ulang itu udah pusing banget tuh aduh kayak manis sidang ulang kita menghindarin itu gitu loh jangan sampai kesalahan yang gara-gara kita sudah belajar manual disini mudah kita malah manual tadi mungkin kalau dari pelatihannya itu sih yang bisa saya sampaikan ini dia gak banyak kok jadi disini mungkin kalau sudah kita tulis-tulis jadi ingat bikin folder dulu disini bikin folder entah foldernya apa sesuaikan dengan topik mau bikin buku kah contoh saya lagi ada project kok bikin buku yaudah saya buat foldernya nanti kalau sudah dibuat disini klik sinkron nanti dia tersimpan ke web seperti itu itu contohnya tapi saya hapus aja deh seperti itu tapi kalau misalnya gak mau bikin folder pak saya main lempar-lempar aja yaudah di alt dokumen ini juga boleh tapi ya resikonya tercampur nanti begitu ditanya mana nih referensi dari buku ini nanti saya cari dulu nah anda bingung dimana-mana nah contoh saya buat triptik nah disini ada referensinya sendiri ya jadi kita gak repot kalau ditanya orang wah mana nih referensinya ini saya punya nah ini ini masiti ini otoloka ya kan untuk menu-menu lainnya itu aja sih dari Mendeley yang paling penting itu pertama install dulu ke word dan yang lain ya mungkin saya kembalikan ke moderator ya mungkin itu dulu dari saya untuk pelatihannya moderator ya pak ya silahkan boleh kita akan materi kita telah selesai selanjutnya adalah sesi tanya-jawab untuk peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk resen oke itu ada tuh di chat saya coba jawab ya boleh ya oke saya coba bantu langsung jawab aja ya boleh kalau langsung di chat boleh mau ngomong langsung ya boleh ya jadi silahkan juga ada pertanyaan tentang Mendeley ya oke dari sini dapat diinteragasi dengan program pengolah data apa saja kalau pengolah data sepertinya gak ada ya yang mengolah data mengolah datanya tuh dia cuma memanajemen referensi saja dia tidak untuk mengolah data big data gitu enggak jadi lebih ke arah mengolah data referensi saja jadi ngurusin referensi nih referensi yang ini jadi proses bisnis dari aplikasi ini tuh ya cuma ngurusin referensi digital yang disini tapi ke depannya mungkin Mendeley ini ingin digunakan untuk indeks indeks jurnal gitu bisa juga kalau kemarin tuh ada indeks dari Mendeley gitu jadi kalau kita disini kan kita udah punya nih artikel-artikel yang online nih disini ya kadang-kadang saya berpikir wah nanti kok yang mana kalau data saya diambilin sebenarnya kalau kita singkron tadi data kita tuh file-nya gak masuk ya disini tuh file-nya gak ada tuh ya karena file-nya di lokal ya gitu nah kecuali kita upload file-nya disini ya upload file-nya disini bisa nih ini coba sebentar saya kecilin lagi nah disini kalau misalnya kita upload sendiri contoh nih anda percaya nih dengan Mendeley yaudah upload aja gitu ya get pdf-nya disini gitu ya karena dia tuh nge-upload tuh nge-upload tuh ya kalau saya saran sih upload aja kalau maksudnya gak masalah sih dan kadang-kadang oh nanti diambil pak data kita enggak ya jadi sekitar jadi jawabannya tidak untuk ngolah data tapi lebih ke arah manajemen referensi seperti itu ya kalau ngolah data itu kan lebih kayak kita big data gitu-gitu atau ngambil data terus kita habis kelompokkan enggak jadi Mendeley cuma lebih karena referensi digital saja ya ya ada lagi boleh apakah ada yang ingin bertanya lagi ya ada ada di oh hinta nih oke ini bagus nih jawab pertanyaan untuk yang tesis yang dari skripsi kadang-kadang kita kalau lagi lagi skripsi ya itu karena nemu skripsi orang tapi belum belum punya bukunya atau bukunya diprotek disimpan di repositorinya universitas yaudah kita kan bisa tahu tuh dia biasanya ada covernya penulisnya siapa nah itu sama sih bisa dituliskan disini ya contoh tesis ya tesis berarti kalau untuk laporan jadi gini ya ada juga disini namanya report ini report nih begini gini report nah ini report nih report tuh laporan jadi contoh ada laporan pertanggung jawaban laporan kinerja itu bentuknya bukan tesis ya tapi report laporan ini seperti kita buat jurnal buat tugas kuliah ada kan sudah bikin laporan nah tiba-tiba kalian pengen nih dipublis di blog saya nih nah anda audisitasi maka bentuknya report disini laporan contoh kemarin ada yang indeks kami itu ternyata tugas kuliah tapi bagus banget nih pak saya udah buat mau saya upload ke web nah bentuknya berarti laporan gitu artinya kan dia bukan skripsi atau tesis tapi lebih ke arah tugas kuliah berarti laporan nah berarti kita boleh gak citasi pak boleh bentuknya report nah kalau skripsi ya tesis disini nah kalau misalnya autornya biasanya disini departemennya itu kan contoh sistem informasi nah ini ya universitasnya biasanya ada tuh logonya ITB ya ketik aja institut institut teknologi bandung ya dan dituliskan ya wajib ini dituliskan tuliskan aja gitu nah baru URL-nya kalau ada kalau gak ada gak usah gak apa-apa DOI-nya gak ada ya sudah gak apa-apa gak usah dituliskan tapi yang wajib itu biasanya kalau skripsi itu ya ada ini departemen itu prodi ya department ya prodi-nya mana universitasnya apa kalau dari UNMOL ya berarti ketik aja universitas nah udah tinggal tuliskan aja judul skripsinya apa contoh skripsinya jadi perancangan rancang bangun sih kalau kita rancang bangun sistem informasi berbasis larap nah autorya siapa misalnya satu orang aja kan biasanya misalnya contoh si Rita apa namanya ya Ahmad Ahmad Royhan aja ini ya Royhan Ahmad tahun dia skripsinya kapan bisa dilihat kok dia kapan ngambil datanya contoh 2020 nah halamannya berapa 1 sampai 80 nah yang jadi masalah itu kadang ada skripsi yang belum lulus atau bahasanya belum dimajukan dia nge-upload disuruh nge-upload nah kita boleh gak ngambil itu boleh ya artinya skripsinya sih berjalan boleh ada abstraknya gak oh ada abstraknya masukkan nah kita oke aja ya di kantor rancang bangun sistem informasi berbasis larapel saya save kalau sudah ya di save ya ingat ini tipenya jangan lupa kalau tiba-tiba diganti lagi maka berubah lagi loh jadi hati-hati ya disini ya oke saya klik save nah eh aduh masuk kemana tadi ya ke sini ya kriptik ada ini nih aduh saya hapus ya gak apa-apa ini sudah ada kan terus saya mau ngesitasi nih ke word saya yang tadi disini nah saya ingat cuma raihannya aja ya sudah saya ketik disini raihan nah eh apa tadi larapel nah tuh dapet nah ini dapet kan klik oke nah roihan 2020 maka disini lihat cara bentuk referensinya nah sini roihan nah ini roihan udah gitu doang kalau untuk referensinya skripsi sih dia gak terlalu repot ya nah lihat di bagian sini roihan 2020 rancang bangun sistem informasi Laravel Universitas Melawarman udah dan gak usah dipertanyakan Pak ini emang gini katulisannya iya emang seperti itu ini artinya skripsi gak perlu ini skripsi gak usah jadi dia kan tau sendiri oh ini dari dari unul nih ini skripsi kelihatan dari judulnya ini skripsi nih nah gitu tapi kalau jurnal bentuknya yang berbentuk paper-paper tadi ya seperti itu mungkin saya abut nih roihan nih yang takutnya nih ganggu referensinya nih saya dilihat ya maaf ya saya dilihat dilihatnya mana ya ntar ini di kanan delete ini remove nah kalau dihapus ilang ya kalau dihapus saya ilang saya refresh ada gak masih gak rehan nah ilang kayaknya oh masih nih oh masih ya kalau ntar kalau saya bisa saya hapus dia gak muncul oke itu udah yang menjawab ya saya rasa jadi sesuaikan dengan tipe refresinya jangan dihajar jurnal semua ya jadi kelihatan nanti kalau misalnya jurnal semua nih gitu jadi kalau misalnya tipe datanya atau tipe buktinya dia adalah web bentuk halaman web pilih halaman web kalau dia bentuknya skrisi pilih tesis kalau dia berbentuk laporan atau berbentuk seperti di wordpress atau tugas-tugas kuliah boleh bentuknya report atau patent nah biasanya kalau kita di akademisi itu jurnal sama proceeding yang ini ada juga buku nah buku itu jadi ada dua ada book section sama buku seperti itu biasanya buku ini aja sih nah gini oke lanjut apakah aplikasi dan semisal ada kelebihan banyak ya ada ada Zotero ada EndNote coba ketik disini oh Zotero nah gini nah ada Zotero terus ada EndNote nah Zotero itu bentuknya Jet bukan zombie ya Zotero ini untuk referensi juga ya jadi disini untuk research penelitian dia pake Zotero kalau saya saran sih pake Mendelis aja bukan saya di endorse Mendelis wah bapak di endorse Mendelis enggak ya enggak ada di endorse ini pengalaman saya waktu nulis lebih enak pake Mendelis tapi ada juga loh yang suka pake Zotero tapi pengalaman saya juga Zotero ini berbayar sih kalau mau saya Zotero atau EndNote 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 referensi referensi ini namanya Jotero yang ini download silahkan bentuknya sama tuh liat sama ya paper-paper juga tuh seperti itu sama bentuknya sama cuma ya tergantung kita mau pake yang mana sebenarnya saya enggak kalau untuk skripsi atau apapun saya enggak ngebatasi arti Mendelis jadi bahasanya untuk penulisan ada yang gratis yang mudah ya kenapa enggak dan kebetulan Mendelis yang enak tapi ada juga di luar sana tuh banyak dosen-dosen dari ITB UGM itu lebih suka pake Jotero tapi pas begitu di klik penulisannya itu sama outputnya tuh sama seperti ini loh penulisannya sama jadi pilihannya ada di kita sih sebenarnya tergantung ke user mau pake yang mana nih saya enggak maksa harus pake Mendelis bebas tapi kalau saya klik ya harus bentuk tulisannya ada referensi digitalnya Jotero juga ada pak gini-gininya ada di klik gini dia muncul saya pernah pake tapi saya nyerah karena ya kebanyakan buat apa gitu jadi pilihannya banyak guys oke terus UINC oke kalau pengalaman kekurangan itu kadang-kadang kalau hang itu mungkin ada ya saya pernah tau kalau dari spek komputer ya mungkin kalau kekurangan itu kadang RAM itu penting loh kadang-kadang contoh nih pas saya klik ini pengalaman ya jadi pada saat saya klik disini insert yang referensi disini kadang-kadang dia not responding jadi kadang-kadang kalau laptop-laptop kentang itu kalau klik disinsert gini nah ininya itu kadang not responding nah itu harus sabar ya jangan langsung aduh kok loading pernah ngalamin sih sebenarnya ya kan karena ya laptopnya beda-beda atau komputer beda-beda nah kelemahannya mungkin di hardware-nya bukan di aplikasinya tapi kalau lebih ke arah kelemahannya mungkin kalau untuk Mendeley saya belum nemu sih yang secara aplikasinya mungkin lebih ke arah error di ini ya sih di referensinya ya saya saranin mungkin dalam penulisannya saja yang harus hati-hati sih yang disininya nih yang dibagia metadata-nya jadi memang kalau kelemahannya itu di kita sih sebenarnya disini nah ini harus hati-hati ya untuk penulisannya ini jadi jangan sampai salah nama nama belakang dulu baru nama depan baru nama jurnalnya ditulis disini nah kadang-kadang mahasiswa atau bahasanya user itu kadang bingung gitu ah sudahlah lempar file gitu bahkan dia udah ngecek lagi habis lempar file kelihatan ada tulisan-tulisan gini oh udah bener nih yaudah gak usah diedit nah itu kesalahannya dia maka saya saranin dicek lagi ya biasanya nanti kalau sama dosen pemimbing yang ngerti Mendeley dia ngecek kok coba buka dong Mendeley saya lihat nah itu salah tulis tuh baikin jadi kalau kelemahan lebih ke arah mungkin software yang hardware sih oke punya sumber yang sama pak folder apabila ada dua folder Mendeley punya sumber yang sama kalau kita mau upload sumbernya dua kalau saran saya sih sebenarnya kalau sudah ada tinggal dipindahkan aja sih tapi makanya saya bilang tadi bikin folder aja gitu misalnya dia contoh di folder A dipakai di folder B dipakai kayaknya gak masalah sih sebenarnya boleh sih yang penting kan kita tahu itu referensinya dari satu tempat yang sama jadi kan mungkin pemikirannya gini nih contoh saya udah buat folder-folder gini ya ini folder-folder gini nih ternyata referensinya dipakai sama bukunya sama ya saya saranin tulis aja di dua tempat tadi gak apa-apa jadi misalnya contoh saya ketik di bagian wordnya sini nanti dia terdobel ya ada gak dobel ya contoh gini deh punyanya Pak Awang tadi ada gak dobel pokoknya ada dobel nih ini peramalan ya contoh nih saya upload dua jurnal ya di folder yang berbeda mungkin kan gitu pemikiran kalian ya apa-apa sih bagus pertanyaannya saya juga belum pernah nyoba sih kalau dobel gimana pak nah contoh saya uploadnya artikelnya sama nih punya ini nih punya Pak Awang tadi nih nah ini saya lempar juga di folder yang sama apakah dia double mungkin itu ya terus saya masukkan disini insert Awang tuh double ya eh satu aja kok dia deteksi satu aja kok guys jadi gak masalah kayaknya Awang pokoknya dia detect aja ya kalau dia double tuh satu aja tuh gak masalah sih sebenarnya berarti bahasanya kalau Pak saya mau dua file nih ya kan tadi disini ya satu di folder skripsi satunya di folder perancangan SE Web tadi nah nih Pak Awang tadi disini ada mana sih Awang seri nah ini nih seri ya kan double tuh Pak gak masalah terlihatnya dia detect cuma satu mungkin karena dia detect dari mana dari tipe judulnya dan yang lain ya gak masalah sih jadi jawabannya boleh gak Pak dalam folder ini dua citasi itu boleh kenapa dibuat folder-folder ya biar kita nanti kalau ditanya nih sama penguji atau ya pas lagi bikin jurnal kita gak bingung gitu loh eh mana ya kemarin bikin jurnal saya gitu di papernya ini nih nah oh ini nih penulisannya nah saya udah tau nih paper-papernya disini ya paper-paper saya juga gak ada file-nya nih kadang-kadang bahasa Inggris ya kan yang cara pulisan footnote menggunakan reversion management apakah bisa footnote catatan ya oh catatan catatannya gimana kalau di menu disini footnotenya kayaknya gak ada ini yang dari dia juga disini ada nih kalau footnotenya hmm hmm padanya footnote adek lah di bagian sini footnote ternyata ada oh nih notenya nih oh serius-serius ini ya notenya notenya lebih karena catatan catatan kalian misalnya contoh kita gini nih contoh ya atau sih kalau footnote itu kan mungkin tujuannya catatan aja catatan dari paper tersebut sih jarang saya pakai sih sebenarnya kalau ini ini ada sih note nih note note ini digunakan untuk mencatat ya contoh annotation atau mengingatkan gitu contoh paper ini didownload pada halaman apa ini yaudah ini cuma catatan aja jadi kalau kita bahasa saya itu kalau kita takut lupa boleh tuliskan gini boleh disini kan ini annotation create in mental desktop i fill on mentalnya for us dan unread oh ini sudah tersedia gitu aja jadi kalau kita klik disini oh gak ada catatan nih ya kan gak ada catatan bisa aja kalau kita klik gini oh ada catatannya nih mungkin kata penguji waktu tentang paper ini saya tulis disini pas lagi ujian ya coba buka papernya widak doh saya mau kritisi ini paper tidak cocok yaudah saya tulis di note disini juga boleh tapi biasanya saya tulis di revisi di skripsi daripada saya tulis disini cuma biar mengingatkan mungkin paper ini tidak terlalu tidak terlalu digunakan digunakan dalam penelitian saya gitu aja mungkin gitu kata pemimbing boleh gini ya ini suka-suka usernya loh jadi kalau misalnya ada revisi gitu ya tulisin aja pak pembimbing berpesan ini paper bisa digunakan misalnya gitu-gitu boleh tapi gak usah ditulisin deh note-nya disitu kalau misalnya apa ya jarang digunain gitu jarang sih sebenarnya dan kalau dimunculkan juga referensinya gak muncul disini gak muncul di word namun mungkin di bagian bawah sini ada note gitu kan gak mungkin jadi formatnya mau buku mau jurnal atau apapun itu otomatis ya dan saya berharap mungkin gak contoh nih tiba-tiba di di tempat kita kuliah kan gak hanya dari urmul ya dari tempat kita kuliah gak nerapin mendele pak gimana ya kita buat sendiri aja gak apa-apa gitu karena terkadang ada prodi yang membebaskan mahasiswanya mau pakai apa gitu tapi anda bisa lihat oh ini pakai mendele nih biasanya atau pakai tipenya APA yaudah saya pakai mendele aja bahkan saya yakin kalau dosen anda ngelihat anda pakai mendele itu good banget gitu pasti lah saya yakin semua dosen tuh bakal bilang itu kamu pasti pak ini tulis manual manual gitu tapi kalau misalnya contoh ini kok bagus banget misalnya pakai apa saya pakai mendele pak ih bagus nih gitu nah seperti itu kalau beberapa kampus sih kalau contoh di UNMUL contoh di SI udah mulai pakai mendele gitu kalau lulu-lulu gak gitu jawabannya kalau contoh di kampus gak pakai saya pakai gitu aja deh jadi janganlah harus ah kampusnya gak pakai malah saya pakai mendele gitu nah itu sama aja menyiksa diri kenapa? karena begitu ada kesalahan tadi seperti ini tulis manual terus di atas ini gak ditulis ketangkepan sama penguji itu jadi bulan-bulanan tuh kadang-kadang karena kalau kita udah maju sidang itu tuh ada dua pilihan ya hal-hal kecil diperbesar kalau enggak kadang-kadang ya bikin kita drop atau bahasanya depresi gara-gara kesalahan penulisan gitu nah kita menghindarin hal-hal kecil tersebut dengan referensi manager atau mendele tadi boleh pakai jotero boleh bukan saya di endorse mendele karena tema hari ini mendele gitu siapa tahu kan mendele memang endorse enggak ya itu ya guys eh guys sorry teman-teman ya kebiasaan saya ngajar sih gitu oke ada pertanyaan lagi seru ya jadi memang itulah mendele jadi gak bisa dibuat apa dibuat ngoding bisa gak bisa deh buat ngoding ya teman-teman ini aplikasi udah jadi tinggal kita pakai seperti itu ya tinggal kita pakai yang guna ini gampang banget gitu bikin folder terus nanti kita koneksikan dengan ini dengan word-nya disini ya ini juga buat linux juga ada jadi tinggal di toolsnya disini install dulu ya disini ya install ms word plugin nanti kalau kita di linux ada disitu install juga ya nanti kalau misalnya butuh di update di update disini juga bisa ngecek duplikat nih nah nah di cek duplikatnya gak ada kita gini aja cek duplikat nah gini nah ini duplikat nih banyak nih yang mana-mana duplikat oh ini double nih nah nih ini yang tadi ditanyakan sih sebenarnya klik aja di bagian duplikat nih gini contoh pak saya maunya satu aja pak misalnya contoh saya udah terlanjur nih bikin banyak folder gitu kan tiba-tiba kita bisa pakai cek duplikat disini ya kan itu buat ngecek nah ternyata disini lihat dipunya nyolivera disini nah nyolivera tiago ini ada tiga paper loh tuh lihat saya klik disini tuh papernya ada tiga olivera olivera tapi gak masalah gitu ya karena itu di folder-folder yang berbeda-beda dibilang manajemen duplikat dua-dua not duplikat nah atau kita merge kan disini kalau saya sih tergantung kalau saya sih bisa aja saya merge coba saya merge ya merge document confirm merge nah udah jadi satu dia nanti tapi saya gak tau untuk di folder-foldernya ya gitu ini juga ada berapa nih tuh ada dua ada tiga ya larsen nah kalau saya mau duplik apa di merge kan juga bisa ya karena itu satu file yang sama buat apa di www kalau di mendeley ya karena kalau mendeley kan tinggal ketik insert aja temen-temen ya disitu ya kan seru kan nah ini contohnya di jurnal ya kalau untuk skripsi saya udah jelaskan juga kalau untuk di anak eski itu sudah saya jelaskan kalau template untuk skripsi ya seperti ini mungkin saya jelaskan dikit sambil kalau dia mau tanya boleh ya mungkin yang mahasiswa baru juga boleh gak apa-apa template akademik nah disini kalau ada skripsi itu sudah saya siap sudah disiapkan tipe-tipenya seperti apa contoh untuk proposal nih contoh analisis permodelan ini itu udah dijelaskan disitu ya jadi caranya sama ya gak beda kok sama nah biasanya skripsi gini itu udah dijelaskan sebenarnya ya nah di bagian bawah sini nah itu dia di bagian bawah dia ada namanya referensi itu dijelaskan disini nah disini dijelaskan tuh pakai apa contoh penulisannya gini nah seperti itu jadi biasanya kalau kita biasanya kalau kita lagi masuk skripsi takut-takut tuh ih gimana nih caranya nih minta punya kakak tingkat file-nya nah yang jadi masalah kakak tingkat itu sering buat file tuh bab satu bab dua tuh dipisah-pisah nah saya saranin mungkin kita coba rombak dan belajar menggunakan office yang baik ya pakai pegbrick lah disini jadi gak gak perbab lagi gitu ya belajar office tuh kalau misalnya kebutuhan saat ini jadi kalau kita gak bisa buat banyak apa membuatnya malah banyak file bab satu dua dua dipisah-pisah itu merepotkan diri sendiri gitu kenapa karena nanti kalau suruh nge-upload file skripsinya itu harus satu file loh disatu file kan di convert berarti Anda butuhkan alat apa lagi alat untuk menggabungkan file gitu di merge lagi nah itu repot lagi kalau yang ini yang sudah disiapin ini tinggal pakai gitu jadi nanti kalau sudah masuk semester semester 6 itu biasanya saya jelasin atau nanti ada pelatihan deh boleh pelatihan yang untuk template ini juga saya udah siapin sih sebenarnya gitu ya udah siapin sih jadi gak usah khawatir biasanya dari produk udah siap kok ini gak usah khawatir semua produk pasti ada template-template tertentunya ya ini contoh template kami sih gitu dari SE ya oke lagi teman-teman masih ada yang bertanya ya tuh masih ada yang bertanya gak karena masih ada bertanya ini akan jadi pertanyaan terakhir oke ayo teman-teman biasanya berarti udah tau ya wah enak banget nih pakai mendele untuk laporan juga bisa loh saya rencana itu pengennya kalau laporan-laporan seperti tugas kuliah atau ujian akhir semester itu pakai mendele loh gitu cuma nanti karena saya mikir belum dilatih gimana nih pak maksud saya lempar mahasiswa langsung pakai mendele gitu ya kan makanya nanti kita lihat lah oke ada pertanyaan udah jam 11 guys mungkin baik teman-teman apakah ada yang masih ingin bertanya atau dari siapa aja boleh ya jadi ini ringan sih kalau misalnya mendele kalau gak ada ini jotero end note tuh ini nih nah ini end note oke mandolinnya ini ya oke ada pertanyaan lagi moderator aman kayaknya nih kalau udah paham nih kayaknya iya pak kayaknya udah gak ada lagi yang tanya iya oke karena udah gak ada yang tanya demikian materi dan sesi tanya-jawab kita pada hari ini saya menarik kesimpulan bahwa mendele ini memudahkan kita membuat referensi ya teman-teman mudah untuk membuat skripsi juga penelitian kami berharap selepas dari webinar ini teman-teman semua dapat menguasai penggunaan mendele baik acara selanjutnya adalah penyerahan penang-kenangan yang akan diberikan kepada pemateri dipersilahkan untuk penitia ini dia kenang-kenangan dari penitia dipersilahkan penitia untuk mendokumentasi penerang-kenangan penerang-kenangan sehingga Sudah, baik. Itu tadi adalah penyerahan kenangan-kenangan kepada Bapak Maderi. Baik, saya Maria Clara, selaku moderator, undur diri mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak, saya kembalikan ke MC, kepada MC Dukisahakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Maria Clara, selaku moderator, akan saya ambil alih kembali. Sampailah kita di penghujung acara webinar pada hari ini. Sebelum mengakhiri, kegiatan teman-teman dipersilakan mengisi link absen yang ada di kolom chat zoom. Akan kami beri waktu sekitar 15 menit. Dan sambil mengisi absen, dipersilakan kepada teman-teman panitia untuk melakukan sesi dokumentasi. Diharapkan kepada para peserta webinar untuk bisa on-cam. Kepada operator, saya persilahkan. Teman-teman, saya ambil alih ya. Saya mulai dari slide 1. Silahkan on-cam, buat yang belum on-cam. Oke. Ketiga, terakhir, slide yang keempat. Oke, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada operator. Terima kasih kepada pemateri Bapak Putut, pemilih bidang 2SKOM-MKOM, yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada webinar hari ini. Terima kasih kepada teman-teman panitia dan teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada hari ini. Saya selaku MC, meminta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya mohon undur diri atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.